Pendekar wanita penyebar bunga jilid 4. Sementara itu, Pit Heng Tian sudah berkata pula dengan suara mengejek. Apakah dengan berdiam dalam pesanggerahanku, kedudukanmu sebagai Tian Kim Shio Chia, nona yang berharga ribuan uang emas, akan ternoda? Selama hidupnya, ayahku adalah seorang yang putih bersih. Bentak sincu dengan gusar sekali. A menambal pakaian dan membetulkan kerusakan rumah dengan tangannya sendiri. Kenyataan ini diketahui oleh manusia sedunia. Dengan bicaramu itu, kau menganggap aku sebagai manusia apa sih? Kalau begitu, baiklah kita bicara secara ringkas saja. Kata Heng Tian. Apakah kau ingin membalas sakit hati atau tidak? Apakah kau bersedia berdiam bersama-sama kami atau tidak? Soal membalas sakit hati dan soal berdiam sama-sama kau, adalah dua soal yang tak dapat dicampur adukan. Jawabnya. Mengenai itu, aku akan minta nasihat guruku. Pit Heng Tian tertawa terbahak-bahak. Siang-siang aku sudah tahu, bahwa kau adalah murid Tio Tan Hong. Katanya. Tak heran, jika kau memela gurumu mati-matian. Sesudah mengetahui, bahwa Tio Tai Hiap adalah guruku, Sepantasnya tak boleh kau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung beliau di hadapanku. Kata si nona. Sakit hatinya sendiri, Tio Tan Hong belum dapat membalas. Kata Heng Tian. Bagaimana ia bisa membantu kau? Alisi Esin Chu berdiri, ia gusar, ia gusar bukan main. Untuk melawan musuh dari luar, guruku sudah menyampingkan sakit hati pribadinya. Kata Esin Chu dengan suara keras. Orang begitu baru dapat disebut hokiat sejati. Dulu lain dan sekarang lain. Bantah Heng Tian. Sekarang ini, orang-orang gagah di seluruh negeri bangkit dengan serentak oleh karena kaisar sewenang-wenang. Apakah kau mau mengatakan, bahwa mereka memberontak untuk membalas sakit hati pribadi dan tidak dapat dinamakan hokiat? Sin Chu melirik seraya berkata. Dalam soal itu, kau tak dapat menyamaratakan semua orang. Apakahkah seorang gagah atau bukan, harus ditunggu dulu buktinya di kemudian hari. Perkataan itu yang dikeluarkan si nona secara terus terang sudah membuat Heng Tian jengah dan mukanya dirasakan panas. Esin Chu kembali memberi hormat dan bergerak untuk berlalu. Tahan dulu. Kata Heng Tian. Maaf, Pit Toa Liyong Tau. Kata si nona, tidak sabar. Aku harus berangkat sekarang juga. Biarpun mau, kau tetap tidak dapat lantas berlalu. Kata Heng Tian sembelari tertawa. Kudamu menolak untuk membawa kau. Sembari berkata begitu, ia mendekati kuda putih itu. Mendadak saja, Chiaoya Sayacu berbenger keras dan menendang. Pit Heng Tian meloncat pergi dan berkata sembari tertawa. Benar-benar kuda mustika. Lagi sakit, masih begitu garang. Sebagai seorang yang sangat cerdas, si nona lantas saja teringat suatu hal. Pit Toa Liyong Tauwe. Katanya dengan suara sungguh. Kau adalah pemimpin rimba hijau dari lima provinsi utara. Apakah kau tak malu sudah menghina seorang wanita? Kenapa begitu? Tanya Heng Tian. Apakah kudaku benar-benar sakit? Apakah sakitnya bukan akibat permainan gelas seorang manusia? Tanyanya. Pit Heng Tian terkejut. Walaupun dalam menghadapi urusan besar, nona itu masih ragu-ragu, tapi ia ternyata mempunyai otak yang sangat cerdas. Memang benar juga penyakit Chiaoya Sayacu adalah perbuatan Heng Tian. Melihat nona itu yang berparas sangat cantik dan berilmu silat sangat tinggi, ditambah lagi ia adalah puteri Iekiam dan murid Tio Tan Hong, sedapat mungkin Heng Tian ingin menahan ia untuk dijadikan pembantu. Maka itu, diam-diam ia memerintahkan orang menambahkan semacam obat dalam makanan kudanya. Obat itu bukan racun, hanya semacam obat yang memabukan dengan perlahan. Kuda yang telah makan obat itu, cepat letih dan akhirnya tidak kuat lari lagi. Untuk menyembuhkannya, harus digunakan obat yang dibuatnya sendiri. Demikianlah untuk menahan si nona, dengan melupakan kedudukannya sebagai pemimpin, Pit Heng Tian sudah menggunakan siasat yang kurang bagus itu. Tapi sedalam-dalamnya ia bebas dari maksud jahat dan tujuannya, dilihat dari sudutnya, adalah baik sekali. Tidak dinyana, si nona sudah menanya secara begitu, sehingga, dengan segala kegagahan dan kepintarannya, Pit Heng Tian jadi tergugu. Ia melengos untuk mengegosi sorot metai esin cu dan kemudian mengambil sebuah kantong kulit yang dicantelkan pada pelanak kudanya. Benar-benar kau mau pergi? Kata Heng Tian dengan suara menyesal. Baiklah, minumkan air dalam kantong ini pada kudamu dan belum setengah jam, kesehatannya akan baik kembali. Kalau begitu, benar pekerjaan dia. Kata Sincu di dalam hatinya. Sesudah berdiam sejenak, Heng Tian berkata pula. Ieku Nio, dengan setulus hati, aku coba menahan kau. Tapi karena kau mau berlalu juga, aku pun tak dapat berbuat lain. Aku hanya seorang kasar yang tidak mengerti kerecaya menahan tamu, sehingga dalam beberapa hal, perbuatanku sudah menggusarkan kau. Ieku Nio 1. Dapatkah kita menjadi sahabat? Kata-kata itu diucapkan dengan lemah lembut, sebagian untuk menjelasikan kenapa ia sudah menggila terhadap Chiaoya Sayacu dan sebagian pula untuk mengunjuk rasa cintanya. Di lain pihak, mendengar perkataan halus yang keluar dari mulut seorang yang begitu kasar, Ieku Nio yang masih bebas dari segala rasa cinta antara lelaki dan perempuan, jadi merasa geli dalam hatinya. Akan tetapi, mendengar suara itu yang keluar dari lubuk hati, tanpa merasa jantung si nona jadi berdebar juga. Pito Aliong Tauwe. Katanya, kau adalah Injinku, cuan penolong. Kecuali jika kau mencaci guruku, aku selalu merasa berterima kasih terhadapmu. Dari jauh aku mendoakan, agar kau berhasil dalam usaha yang mulia. Sehabis berkata begitu, ia mengangsurkan tangannya, sebagai tanda ia bersedia menjadi sahabat pemuda itu. Dengan heran ia merasakan gemeternya tangan pemuda tersebut. Buru-buru ia melepaskan tangannya yang sedang di jabat dan lalu memberikan guruku tak obat hengtian kepada kuda putihnya. Jika kau bertemu gurumu, tak ada halangan, kalau kau menyampaikan perkataanku kepadanya. Kata Pit Hengtian. Jika ia sudi melukiskan peta bumi itu di luar kepala, aku mohonka sudi membawa itu kemari. Sebenar-benarnya aku tak mempunyai maksud jelek terhadap gurumu. Hanya oleh karena peta tersebut adalah milik dua keluarga, maka dapatlah dimengerti jika aku menagih padanya. Baiklah. Sincu menyanggupi. Aku akan menyampaikan perkataanmu kepada Suhu. Ia loncat ke punggung kuda yang, sesudah minum obat, mulai memperoleh kembali tenaganya dan tanpa diperintah, lantas saja mementang keempat kakinya. Sampai bertemu pula. Seru Pit Hengtian dengan suara sedih. Seng kuda lari semakin cepat dan dalam sekejap mata, si Nona sudah tak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Sepuluh hari kemudian, seorang diri, dengan menunggang Chiaoya Sayacu, Ia Sin Chu masuk ke dalam kota Sowaciu, di mana Tio Tan Hang mempunyai suatu usaha. Usaha tersebut adalah Taman Koai Walim, yang telah dimenangkan Tio Tan Hang dalam perjudian dari tangan Kiu Tau Sayacu Intian Kian, si Singa Sembilan Kepala. Koai Walim sebenarnya adalah Heng Kiong, istana di luar kota raja yang biasa digunakan oleh kaisar yang sedang pesiar, yang telah dibuat oleh Tio Suseng, leluhur Tio Tan Hang, di waktu ia menjadi kaisar di Sowaciu. Sesudah Tio Suseng kalah dalam peperangan dan harta bendanya dirampas, istana itu dijual kepada keluarga Indan Belakangan dijadikan sarang judi. Sesudah kembali ke dalam tangan Tio Tan Hang, istana dan taman itu segera diperbarui dengan seksama. Akan tetapi, Tio Tan Hang adalah seorang yang tidak suka akan keramaian. Ia membuat sebuah rumah di atas gunung Tong Teng San, di telaga Tayo, dan hidup mengasingkan diri bersama istrinya, sedang pengurusan Koai Walim, diserahkan kepada Indyong dan istrinya, Tantai Kengbeng. Beberapa kali Ie Sin Chu pernah mengunjungi Koai Walim dan begitu tiba di Sowaciu, ia segera menuju ke taman tersebut untuk menyambangi suami istri Indyong. Tapi lekas juga ia menjadi terkejut lantaran pintu taman tertutup dan di atas pintu ditempel pemberian tau yang bunyinya seperti berikut. Taman ini telah dibeli oleh Ku. Ditutup untuk sementara waktu, guna diperbarui. Liyong Tian Su, pemilik Koai Walim. Guru ku tak kekurangan uang, kenapa ia sudah menjual Koai Walim? Tanya Sin Chu dalam hatinya. Siapa itu Liyong Tian Su? Selain si nona, di depan pintu taman itu terdapat beberapa orang lain yang luntang lantung. Haha! Tertawa seorang. Koai Walim akan pulang asal, jadi tempat judi. Saudara kita bakal mempunyai pencarian lagi. Liyong Pang Chu sudah minta bantuanku. Dilihat romannya dan didengar perkataannya, orang itu tentunya seorang buaya darat. Sin Chu jadi semakin tidak mengerti. Kalau Toh Su Hu mau menjualnya, ia harus memilih pembelinya. Katanya di dalam hati. Kenapa dijual kepada gembong judi? Ah! Kata seorang lain sambil menghela nafas. Kalau ada judi, tempat ini bakal tak aman lagi. Menurut cerita orang-orang tua, 10 tahun berselang, waktu Koai Walim menjadi sarang judi, setiap hari tentu mesti terjadi pencurian, perampokan dan perkelahian. Anak-anak muda menjadi rusak. Memang juga lebih baik dalam tangan inconggoan. Orang ketiga menyeletuk. Waktu ia masih mengurus taman ini, meskipun kita tak dapat sembarang keluar masuk, tapi sebulan dua kali, Saban Ce'eit dan Capgo, tanggal 1 dan tanggal 15 menurut penanggalan Imlek, orang dapat pesiar dengan leluasa dan pentaram. Orang bisa melihat-lihat kembang, melihat-lihat ikan, mengobrol di bawah pohon syong dan sebagainya. Ah! Kalau sudah menjadi sarang judi, untuk kita si miskin, tak ada tempat lagi untuk menghibur hati. Dilihat dari romannya, orang itu mestinya seorang si Yucai, gelar seorang sastrawan, miskin. Apakah dulu, pemilik taman ini seorang conggoan? Tanya Sin Chu. Si Yucai, apakah kau datang dari tempat lain? Tanya si sastrawan. Masa kau belum pernah mendengar nama bu Conggoan Intiong yang kesohor? Bu Conggoan itu bukan saja paham ilmu silat dan pernah jadi jenderal, tapi juga tinggi ilmu suratnya. Coba lihat. Bagaimana ia menghias taman ini? Angker dan indah. Ie Sin Chu tertawa. Mana kau tahu, bahwa pemilik taman ini adalah guruku? Katanya di dalam hati. Segala sesuatu dalam mengatur dan menghias taman ini, semuanya menurut petunjuk Suhu. Kenapa si Yau kau tertawa? Tanya si Yucai itu. Kalau benar conggoan, tentu tidak kekurangan uang. Jawabnya. Kenapa taman ini dijual kepada orang yang mau membuka tempat judi? Si Yau Wako. Kata si Yucai miskin itu. Ada sesuatu yang kau tak tahu. In Conggoan sekeluarga sudah pindah semua. Dan Liong Pangcu itu, hektometer. Si buaya darat mendelik sehingga sastrawan itu jadi keder dan berkata pula dengan suara perlahan. Sudah lama Liong Pangcu ingin membuka tempat judi dan kebetulan ada tempat yang cocok, ia lantas membelinya. Ie Sin Chu heran bukan main. Kenapa In Tiong sekeluarga pindah ke lain tempat? Kemana In Conggoan pindah? Tanyanya. Si buaya darat tertawa terbahak-bahak dan berkata. Apakah kau kira dia ini pentolan? Sehingga In Conggoan sudah begitu perlu memberitahukan ia ini ke mana pindahnya. Jika begitu jempol, dia ini tentu tidak berkawan dengan orang-orang seperti kami. Si U Chai miskin itu kelihatan jengkel sekali. Meskipun sudah pernah menjabat pangkat tinggi, In Conggoan tidak banyak tingkah. Katanya. Bahwa In Conggoan dan aku pernah bercakap-cakap, sama sekali bukan kejadian luar biasa. Tapi Si U Chai ini memang tak tahu ke mana In Tiong pindah dan si buaya darat jadi tertawa terlebih besar dan terus mengejeknya. Ie Sin Chu yang tidak mempunyai kegembiraan untuk mendengarkan pertengkaran mereka, lantas saja berlalu dengan pikiran kusut. Ketika membiluk di ujung jalan, mendadak ia melihat dua orang, yang rasanya tak asing lagi baginya, sedang membuntutinya. Si Nona menghentikan tindakannya dan mengawasi mereka. Segera juga ia mengenali, bahwa mereka adalah dua perwira itu yang bersama Ho An Eng telah berkunjung ke kampung Tio Hang Hu. Kedua perwira itu lantas saja mendekati dan sesudah mengawasi beberapa saat, mereka mengenali si baju putih. Ah, si Awako, kata perwira si Liok. Bukankah kau yang pernah bertempur dengan lo Ho An? Kenapa? kata si Nona. Apa kamu mau tolong membalaskan sakit hatinya? Mereka tak meladani pertanyaan Sin Chu yang garang. Apa belakangan kau pernah bertemu lagi dengan lo Ho An? Tanya perwira si Ie. Ie Sin Chu merasa geli dalam hatinya dan balas menanya. Kalau ketemu kenapa? Dan kalau tidak ketemu, kenapa? Lo Ho An telah menjanjikan kami untuk bertemu pula di tepi telaga Tayo, tapi sesudah kami menunggu belasan hari, belum juga muncul. Perwira si Liok menerangkan. Untuk apa ia berjanji begitu? Si Nona sengaja menanya. Kedua perwira itu jadi gagah gugud. Mereka tak berani bicara terus terang. Dalam hati Sin Chu lantas saja timbul rasa kasihan. Ia mengetahui, mereka sedang berada dalam ketakutan hebat. Maka itu, sembari tertawa ia lantas saja berkata. Ho An Eng menjanjikan kalian bertemu di sini untuk bersama-sama mencari Tio Tan Hong dalam usaha mengambil pulang uang negara yang berjumlah 30 laksa perak. Bukankah begitu? Mereka terkesiap mendengar perkaraan itu. Mengingat liahainya si baju putih, mereka mengetahui pemuda. Itu bukan orang sembarangan. Maka itu, sesudah dapat menetapkan jantungnya yang bergoncang keras, si perwira si Ia segera menyaut. Benar. Sesudah bertempur, kau dan Lo Ho An lalu mengikat tali persahabatan, bukan? Apakah Lo Ho An yang memberitahukan hal ini kepadamu? Apa kalian sudah bertemu dengan Tio Tan Hong? Ia Sin Chu balas menanya. Mereka lantas saja mengatakan, bahwa tanpa diantar oleh Ho An Eng, mereka tidak berani menemui Tio Tan Hong. Sin Chu bersenyum dan berkata, Sudahlah kalian tak usah menunggu lagi. 30 laksat tahil itu sudah dibayar pulang dan sudah diantar oleh orang lain kepada yang harus menerimanya. Tapi atasanmu sudah dipecat, sehingga kalian harus buru-buru pulang ke Om Pak. Jika Yamun Su baru sudah menjabat pangkatnya dan kalian belum melaporkan diri, mungkin kalian juga akan dipecat. Mereka kaget berbareng girang dan hampir-hampir tak percaya apa yang dikatakan Sin Chu. Malam ini kalian boleh tidur dengan tenang. Kata pula Sin Chu sembari bersenyum dan lantas meninggalkan kedua perwira itu. Di luar tahunya, pembicaraan mereka sudah dapat didengar oleh dua pahlawan istana yang dengan diam-diam segera membuntuti Putri Iekiam ini. Besok paginya, dengan menunggang si putih, Sin Chu pergi ke pinggir telaga, di mana biasanya terdapat banyak sekali perahu, tapi sekarang hanya kelihatan sebuah perahu kecil yang ditambat di bawah pohon yang liu. Sinona heran dalam hatinya. Waktu itu adalah buntut musim semi yang sangat cocok untuk pesyar di telaga, yang biasanya ramai sekali. Kenapa sekarang begitu sunyi? Begitu melihat Iek Sin Chu, si pemilik perahu, seorang yang alisnya tebal, matanya besar dan badannya tinggi kasar, lantas membuka tambatan dan menanya sembari tertawa. Apa si yang kong, tuan, mau pesiar? Benar. Jawa Sin Chu. Antar aku ke sebelah barat tong tengsan. Bagus. Bagus. Kata orang itu. Kudamu benar bagus. Mari aku tuntun. Indah sungguh pemandangan telaga tayau. Dengan dikipasi angin musim semi yang sejuk, sambil memandang gelombang yang berwarna biru dan puncak-puncak di tengah telaga tersebut, seorang pelancong seakan-akan berada di tempat dewa-dewa. Tapi si Nona tak mempunyai kegembiraan untuk menikmati pemandangan alam itu lantaran hatinya berdebar-debar mengingat ia sudah berada dekat sekali dengan suhu dan subonya. Ia berdiri bengong, ia melamun. Mendadak matanya melihat dua buah perahu besar yang sedang berlayar ke arah perahunya. Dua perahu itu bukan perahu pesiar dan di setiap kepala perahu berdiri seorang lelaki yang berbadan tinggi dan yang terus mengawasi Sin Chu. Sin Onat terkejut, ia tak mengerti kenapa dua orang itu begitu kurang ajar. Tiba-tiba si pemilik perahu berkata dengan suara menyeramkan. Tanda petik. Lohu selamanya hidup di pinggir telaga, tak suka bergaul, paling suka uang. Haha, sungguh mujur, pagi ini bertemu dengan kambing gemuk. Iesin Chu terperanjat. Apa katamu? Tanyanya. Siang Kong. Jawabnya. Numpang tanya. Kau lebih suka mie golok atau mie pangsit? Apa artinya mie golok? Apa artinya mie pangsit? Tanya si Nona. Si pemilik perahu lalu membuka papan perahu dan mengambil sebatang golok. Mie golok adalah ini, sekali sabet, kau menjadi dua potong. Katanya sembari menyabetkan goloknya di udara. Mie pangsit yaitu. Kau diikat keras-keras dan pelung, kau masuk ke dalam air. Binatang. Pengahari bolong kau berani merampok dan membunuh. Bentak Sin Chu dengan suara gusar. Lekas keluarkan semua milikmu. Si perampok balas membentak. Baiklah, aku mengampuni jiwamu, tapi kau mesti mengikut aku. Dua perahu besar itu semakin lama jadi semakin dekat. Hei. Mau apa rawel-rawel? Teriak si lelaki tinggi besar yang berdiri di kepala perahu. Lempar saja ke air, biar dia setengah mampus. Haha. Kemudian baru diserahkan pada yang to'a congkoan. Baiklah, kasih dia makan mie pangsit dulu. Jawab si perampok. Dengan tangan kiri menyeka golok dan tangan kanan memegang tambang, ia mendekati Ie Sin Chu. Tiba-tiba saja, berbareng dengan diayunya tangan si nona, suatu sinar emas menyambar dan, tanpa mengeluarkan suara, si pemilik perahu kecebur ke dalam air. Ternyata lehernya sudah ditembuskan sekuntum bunga emas. Dia berdiri yang lebih dulu makan mie pangsit. Ie Sin Chu sebenarnya sungkan menurunkan tangan kejam. Akan tetapi, sesudah mendengar teriakan si lelaki tinggi besar, ia mengetahui, bahwa kawanan itu bukan perampok biasa dan dalam gusarnya, ia tak menkasehan lagi. Badan si pemilik perahu tenggelam timbul beberapa kali dan kemudian lenyap dari permukaan air. Bagus. Li Hai juga bocah itu. Seru si tinggi besar. Ia lalu memerintah anak buah kedua perahu itu agar menggayu lebih cepat dan menjepit perahu Sin Chu dengan dua perahu besar itu. Begitu si pemilik kecebur, perahunya terputar beberapa kali. Sin Chu tak pandai berenang dan juga tak dapat mengemudikan perahu. Dalam gusarnya, ia mengayun kedua tangannya, masing-masing melepaskan tiga kuntum bunga emas yang menyambar ke arah tiga jalan darah setiap lelaki tinggi besar yang berdiri di kepala perahu. Mereka adalah Wiesu, pahlawan, kelas satu dari Istana Kaisar. Yang berdiri di perahu sebelah kiri adalah Yo Chian Kin, sedang yang di sebelah kanan adalah Kim Ban Liang. Yo Chian Kin yang bertenaga besar segera menyempok jatuh tiga bunga emas itu dengan rantai besinya. Kim Ban Liang yang pandai berkelit, sudah menangkis dengan goloknya sambil mengegos ke kiri kanan. Ia menyempok jatuh sekuntum bunga emas dengan goloknya dan mengelit dua bunga lainnya, yang kemudian menancap di papan perahu. Ie Sin Chu melepaskan senjata rahasianya dari jarak belasan tombak dan bahwa dari jarak begitu jauh ia masih dapat menimpuk begitu jitu, sudah membuat kedua Wiesu itu menjadi kaget dan tak berani datang terlalu dekat. Tapi di lain saat, mereka sudah mengetahui, si baju putih tidak mengenal ilmu berenang. Yo Chian Kin tertawa berkah-kahkan. Kunjungan harus dibalas dengan kunjungan. Ia membentak sambil menimpuk dengan Tiata, nyali besi, yang ditujukan bukan ke arah Sin Chu, tapi ke perahunya. Tiata itu yang beratnya beberapa kati, lantas saja membuat papan perahu berlubang dan air telaga mulai mengalir masuk. Sin Chu terkejut dan Tiata kedua sudah menyambar pula. Buru-buru ia mengeluarkan dua bunga emas dan menimpuk dengan menggunakan seantro tenaga dalamnya. Tiata itu ketahan di tengah udara dan jatuh ke dalam air di pinggir perahu, sehingga air telaga munkrat tinggi dan berombak keras. Perahu itu terputar-putar beberapa kali dan Sin Chu merasakan matanya berkunang-kunang, hampir-hampir ia muntah. Yo Chian Kin kembali tertawa berkah-kahkan. Ambil batu penindih perahu. Ia berteriak. Lebih dulu aku mau menenggelamkan perahu bocah itu. Sebagaimana diketahui, perahu-perahu yang muatannya sedikit, bergoncang keras jika bertemu angin dan ombak besar. Maka itu, anak buah perahu yang berpengalaman selalu menaruh batu-batu besar di dasar perahu yang muatannya enteng, untuk meneguhkan kedudukan perahu itu. Di setiap perahu besar yang sedang menggenjat perahu Ia Sin Chu, hanya terdapat tiga orang, yaitu dua pemegang kemudi dan seorang melayani si nona. Selain itu, kedua perahu tersebut tidak membawa barang. Maka di saban perahu terdapat batu-batu besar yang beratnya sama sekali dua-tiga ribu kati. Begitu diperintahkan, anak buah perahu itu lantas saja menggotong naik beberapa batu besar. Yu Qianqin tertawa berkakakan seraya berteriak. Bocah! Sambutlah ini! Ia mengerahkan tenaga dalamnya, membuat sebuah lingkaran dengan kedua lengannya dan kemudian melontarkan sebuah batu yang beratnya hampir seratus kati. Batu itu jatuh ke dalam air, di dekat perahu Sin Chu. Air telaga berombak keras sehingga perahu Sin Chu terputar dan miring. Buru-buru si nona mengerahkan ilmu Qianqin Tui dan memusatkan seluruh tenaga kepada kedua kakinya yang menginjak perahu itu keras-keras. Untuk menetapkan perahu yang didamparombak dengan menggunakan ilmu Qianqin Tui, orang harus mempunyai iwakang dan guakang yang sama tingginya. Ia Sin Chu sudah mewarisi ilmu iwakang, ilmu dalam, dari Tio Tan Hong, tapi oleh karena usianya masih sangat muda, guakangnya belum dapat menyamakan tenaga dalamnya, iwakang. Maka itu, peraunya masih terus terputar-putar dan miring ke kiri kanan, sehingga Sinona merasakan kepalanya pusing. Lagi-lagi yu Qianqin mengeluarkan tertawa girang dan melontarkan pula sebuah batu besar yang jatuh di sebelah kiri perahu Sin Chu. Air telaga munkrat, sehingga pakaian Sinona menjadi basah dan ombak jadi semakin hebat. Sambil membentak keras, yu Qianqin melemparkan batu ketiga yang jatuh di sebelah kanan perahu Sin Chu. Dapat dibayangkan hebatnya ombak itu yang menggencat dari kiri dan kanan. Perahu Sin Chu terputar, miring, tenggelam timbul, beberapa kali hampir-hampir ditelan ombak. Metusi Nona berkunang-kunang, kepalanya pusing. Wah! Ia muntahkan semua makanan yang telah dimakan pagi tadi. Ia kaget dan gusar, tapi seluruh badannya lemas. Sementara itu, yu Qianqin sudah mengangkat batu yang keempat. Jika batu itu dilemparkan, perahu Sin Chu pasti akan tenggelam. Di saat yang sangat genting itu, berbareng dengan suatu siulan panjang dan nyaring, di tengah telaga mendadak munjul sebuah perahu kecil yang mendatangi bagaikan anak panah yang baru terlepas dari busurnya. Dengan cepat, perahu itu sudah menyelak di antara perahu Sin Chu dan dua perahu besar itu. Apakah kau mau cari mampus? Teriak yu Qianqin. Dari dalam perahu itu sekonyong-konyong muncul seorang yang berkata sembari tertawa. Di siang hari bolong, kau berani merampok dan membunuh. Apakah kau kira dunia ini milikmu sendiri? Suara itu nyaring sekali, seperti suara anak kecil. Mendengar suara itu, yang agaknya tak asing baginya, Sin Chu yang sedang mabuk jadi bergoncang hatinya. Ia membuka kedua matanya dan ternyata yang muncul dari perahu itu adalah bocah yang mengenakan pakaian serbah hitam, dengan tudung hitam dan lantaran mukanya juga berwarna hitam, kedua matanya yang bersinar terang kelihatan menyolok sekali. Sebab kepalanya pusing, Sin Chu tidak dapat lantas mengenali siapa adanya bocah itu. Binatang kecil yang tak kenal mampus. Yul Cian Kin membentak. Kau juga gegares sebuah batu. Dengan suara jembiur, batu keempat dilontarkan ke arah perahu si hitam yang lantas saja terbalik dan tenggelam di antara ombak-ombak besar. Ia Sin Chu terperanjat. Sekonyong-konyong ia merasakan seakan-akan perahunya didorong orang, sekali melesat belasan tombak dan dalam sekejap mete sudah keluar dari lingkungan ombak-ombak besar. Itulah suatu kejadian yang benar tidak diduga-duganya. Begitu berada di air tenang, mabuknya lantas agak reda dan sesudah menjalankan pernapasannya, tenaganya segera juga kembali. Buru-buru ia menjembat penggayuh dan menggayuh secepat mungkin. Walaupun tidak mengerti ilmu main perahu, akan tetapi di air tenang dan karena perahu itu pun bergerak mengikuti aliran air, dapat juga ia menjalankannya. Mengingat si bocah, Sin Chu menengok ke belakang. Ia melihat perahu si hitam mengambang terbalik di atas permukaan air, sedang si hitam sendiri tidak kelihatan bayang-bayangannya, mungkin sudah tenggelam di dasar telaga. Sin Ona berduka sangat dan berkata dalam hatinya, Hai! Dengan kenakalannya itu, secara kebetulan ia sudah menolong jiwaku, tapi ia sendiri harus mengorbankan jiwa. Tiba-tiba Yo Chian Kin berteriak-teriak dengan kegusaran hebat. Ternyata perahunya sedang terputar-putar dan miring ke sana-sini. Ada orang main gila di bawah air. Seru salah seorang anak buahnya dan seorang antaranya lantas loncat ke air. Kim To Ako! Teriak Yo Chian Kin! Tolong kau mengubar bocah yang sedang kabur itu. Saat itu, jarak antara perahu Kim Ban Liang dan Ie Sin Chu kira-kira 20 tombak. Penaga orang Shi Kim itu tidak sebesar kawannya, sehingga ia tak mampu menempuk musuh dengan batu besar. Tetapi ia pandai main perahu dan dalam tempo tak lama, ia sudah mengubar semakin dekat. Ie Sin Chu segera mengayun tangannya dan melepaskan lima bunga emas yang menyambar ke beberapa jurusan. Sekuntum bunga emas yang menyambar Kim Ban Liang kena dipukul jatuh dengan goloknya, tapi dua bunga lainnya mengenakan jitu pada tambang layar yang lantas putus dan layarnya jatuh, sehingga lajunya perahu itu jadi tertahan. Berbareng dengan itu, dua kuntum bunga emas lain menyambar ke arah dua pengemudi perahu. Pengemudi yang berdiri di sebelah kiri masih dapat berkelit, tapi yang di sebelah kanan kena disambar jitu, sehingga tanpa mengeluarkan suara, ia terguling ke dalam air. Kim Ban Liang terkesiap dan sementara itu, perahu Sin Chu sudah terpisah lebih dari 20 tombak. Dengan gusar, Kim Ban Liang mengambil penggayuh untuk coba mengubar lagi. Tapi mendadak ia mendengar teriakan Yo Chian Kin. Kim To Aku. Balik. Ia menengok dan melihat air telaga berwarna merah, sedang mayat anak buah perahu yang tadi terjun dan menyelam ke dalam air, ketika itu sudah mengambang di atas air. Lebih celaka lagi, air telaga mengalir masuk ke dalam perahu itu yang segera mulai tenggelam dengan perlahan. Ternyata anak buah perahu itu telah dibinasakan si hitam yang juga sudah membocorkan perahu tersebut, Yo Chian Kin yang tidak pandai berenang, jadi ketakutan dan buru-buru menteriaki kawannya. Dengan terpaksa, Kim Ban Liang melepaskan si baju putih dan memilukan perahunya untuk menolong Yo Chian Kin. Dengan sekuat tenaga, Kim Ban Liang dan seorang anak buahnya menggayuh perahunya, yang terpisah kira-kira 50 tombak dari perahu Yo Chian Kin. Ketika sudah berdekatan, perahu Yo Chian Kin sudah hampir tenggelam seluruhnya dan kaki orang siu itu yang berdiri di kepala perahu, sudah kerenam air. Pengemudi perahu yang saptunya lagi buru-buru terjun ke dalam air, tapi beberapa saat kemudian, air telaga mendadak berubah merah dan ia mengalami nasib seperti kawannya. Begitu kesambar bunga emas ditenggorokannya, tukang perahu itu lantas terjungkal ke dalam air. Sesudah itu, dengan hati berdebar, I.S.M. Chu mengawasi dua perahu besar itu yang semakin lama jadi semakin dekat. Melihat keadaan mendesak, sembari melemparkan papan, Kim Ban Liang berteriak Yo Toa Ko lihat ini. Yo Chian Kin loncat dan kedua kakinya hinggap di atas papan. Sekonyong-konyong bocah hitam itu muncul di permukaan air dan menarik papan yang sedang diinjak Yo Chian Kin. Orang gede. Katanya sembari tertawa ha-ha-hai-hai. Mari turun main-main. Dengan mati merah, Yo Chian Kin menghantam sekuat tenaganya. Pukulan itu hebat luar biasa, air telah gambun kerat tinggi. Tak kena. Teriak si hitam sembari menyelam. Tak usah malu Yo Chian Kin menjadi pahlawan kelas satu di Istana Kaizar. Pada detik yang sangat berbahaya itu, ujung kakinya menotol papan dan badannya segera melesat ke atas setombak lebih. Selagi berada di tengah udara, ia memutarkan badan dan di lain saat, kedua kakinya hinggap di atas perau Kim Ban Liang. Bangsat kecil itu benar-benar seperti setan air. Katanya, tersengal-sengal. Kim to aku. Coba kau turun. Sambil menyekal sumpitan anak panah, Kim Ban Liang segera terjun dan menyelam. Ia berdiam di dalam air tanpa bergerak, dengan niatan membokong si hitam dengan anak panahnya. Tidak lama kemudian, dalam jarak beberapa tombak, ia melihat berkelebatnya bayangan hitam yang gerakannya gesit luar biasa, seperti juga seekor ikan terbang. Bayangan itu lewat di depannya dan menuju ke arah perau Ia Sin Chu. Kim Ban Liang coba mengubar, tapi kepandainya ternyata masih kalah jauh, sehingga sesudah mengudak beberapa lama, dengan mendongkol ia terpaksa kembali ke perahunya. Di lain pihak, sesudah terlepas dari bahaya, perlahan-lahan Ia Sin Chu menggayuh perahunya. Ia menengok dan dengan terkejut, Ia mendapat kenyataan bahwa sebuah antara dua perahu besar itu sudah tenggelam. Sekarang Ia mengetahui, bahwa itu semua adalah pekerjaan si bocah hitam. Ia merasa kagum dan tidak mengerti, bagaimana bocah itu bisa memiliki kepandain yang demikian tinggi. Lapat-lapat Ia ingat bahwa Ia pernah bertemu dengan bocah tersebut, akan tetapi Ia lupa bila dan di mana. Selagi mengingat-ingat, perahunya mendadak bergoncang dan di lain saat, perahu itu mendadak melesat ke depan, didorong orang dari dalam air. Hei! Anak nakal! Lekas naik! Teriak si nona. Tapi teriakan itu tidak diladeni, sedang perahunya laju bagaikan terbang. Dalam tempo sekejap, perahu itu sudah tiba di kaki tongteng san barat. Baru saja perahu itu menempel pada tepi telaga, Chiaoya Sayacu berbenger keras. Sudah hampir sampai rumah. Kata Sincu sembari tertawa. Untuk apa kau berteriak-teriak? Dengan menuntun si putih, ia lantas naik ke darat. Sekonyong-konyong sesosok bayangan hitam loncat keluar dari dalam air, yang bagaikan kilat sudah mengusap kepala dan muka Sincu dengan kedua tangannya yang berlumpur. Si nona menyempok dengan tangannya, tapi bayangan itu sudah melesat ke gili-gili. Hayo, udah jika kau bisa. Ia berteriak sembari tertawa. Hahaha hai hai. Hektometer. Baru sekarang aku tahu, kau bukan bocah, tapi nona besar. Ie Sincu mengawasi dan segera juga ia mengenali, bahwa si nakal bukan lain daripada si Yauhwawcu, putra Tio Hanghu. Girangnya si nona tidak kepalang. Waktu mau menutup mata, Tio Hanghu telah minta Hoaneng menyampaikan kepada guruku, supaya ia mencari anak itu dan mengambilnya sebagai murid. Kata Sincu di dalam hatinya. Ketika itu, aku tak tahu sampai kapan bisa dapat menemukan ia. Tak dinyana, sebaliknya dialah, yang sudah lebih dulu berada di sini. Kegusaran Sincu lantas saja seperti ditiup angin. Si Yauhwawcu. Ia berteriak. Bocah nakal. Aku mau lihat, kemana kau mau lari? Ia mengudak untuk membekuk si hitam. Aku tak suka main dengan anak perempuan. Teriak si hitam sembari kabur dan bagaikan seekor kera dalam sekejap metu. Ia sudah mergulang di antara pohon-pohon yang rindang. Ia Sincu bengong. Sekarang baru ia mengetahui, bahwa ikat kepalanya telah ditarik oleh sinakal, sehingga rambutnya awut-awutan, muka dan pakaiannya juga sudah kotor penuh lumpur. Sesaat itu, dua orang dusun kelihatan mendatangi dari kejauhan. Sincu yang merasa malu untuk bertemu orang dengan muka dan pakaian kotor, buru-buru kembali ke perahu untuk membereskan rambutnya, mencuci muka dan tukar pakaian. Waktu ia keluar lagi, bukan saja si Yauhouicu, tapi dua orang itu juga sudah tidak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Dengan penuh kesangsian, Sinona mendaki gunung. Biarpun si Yauhouicu pintar, tapi jika tak ada yang menuntun, mana bisa ia mencari sampai di sini? Pikir Sincu. Baru berselang sebulan lebih, ilmu silatnya sudah maju begitu jauh. Tak salah lagi, ia tentu telah mendapat petunjuk-petunjuk seorang berilmu. Tapi siapakah orang itu? Apakah guruku sendiri? Mungkinkah Suhu sudah mengetahui segala kejadian dan lalu mencari sinakal yang lantas diambil sebagai muridnya? Sembari berpikir, Sinona berjalan terus dan tanpa merasa ia sudah tiba di tengah-tengah gunung. Tongteng San Barat adalah gunung yang penuh dengan bunga dan buah-buahan. Di kaki gunung, sawah berderet-deret, di atas gunung, pohon buah sambung menyambung. Waktu itu adalah buntut musim semi, musim yang sangat repot untuk petani. Akan etapi di sepanjang jalan, di kaki gunung, Sinona tidak melihat petani yang menggarap sawah dan di lereng gunung, ia tidak mendengar suara nyanyian Nona-Nona pemetik teh. Kecuali dua orang dusun itu, baik di sawah maupun di kebun buah-buahan, keadaan sunyi senyap dan tak tampak manusia lain. Itulah keadaan yang luar biasa, yang sudah membuat hati sincu tidak enak sekali. Ia mempercepat tindakannya, menuju ke arah perkampungan di mana rumah gurunya berdiri. Tongteng San Hung dahulu adalah milik Tantai Tiong Goan, mertua Intiong. Belakangan, sesudah Intiong suami istri berdiam di Koai Walim, rumah itu diserahkan kepada keluarga Tio Tan Hung. San Hung, rumah di daerah pegunungan, tersebut berdiri di lereng gunung yang penuh dengan pohon-pohon dan meskipun tidak seangker Koai Walim, tapi dengan ranggon-ranggonnya dan pemandangan alamnya yang sangat indah, rumah tersebut mempunyai keindahan yang sukar dicari bandingannya. Begitu tiba di depan rumah, hati si Nona lapang dan lega, dengan perlahan ia mengetuk pintu. Aku pulang. Ia berseru dengan suara nyaring. Sebagai seorang yang menjadi besar di Tongteng San Hung, suaranya dikenal oleh semua orang di sekitar situ. Tapi, kali ini, sesudah memanggil-manggil tiga kai, belum juga ia mendapat jawaban. Sin Chu sangat heran. Ia menolak pintu yang lantas saja terbuka, tapi di dalam tidak terdapat seorang manusia pun. Suhu. Aku pulang. Teriak si Nona. Suaranya yang nyaring berkumandang dalam taman San Hung yang sunyi senyap. Sin Chu bergidik dan mengawasi sekitarnya. Ia melihat bunga-bunga, pohon-pohon, beberapa pendopo, air yang mengalir di sela-sela batu. Seluruhnya tiada bedanya dengan keadaan biasa. Hati si Nona jadi berdebar-debar. Ia jalan mengitari sebuah gunung-gunungan, melewati sebuah lorong panjang dan terus menuju ke kamar berlatih silat subonya, In Lui. Suhu. Aku pulang. Ia memanggil sembari mengetuk pintu, tapi tetap tidak mendapat jawaban. Ia menolak pintu itu dan mendapat kenyataan bahwa kamar itu kosong melompong, malah tulisan-tulisan dan gambar-gambar juga sudah hilang. Apakah Suhu juga pindah? Ia menanya dirinya sendiri dan kemudian berlari-lari ke kamar buku Tio Tan Hong. Ia menolak pintu dan hatinya lagi-lagi terkejut. Kecuali gambar sungai Tiang Kang di musim merontok, lukisan Tio Tan Hong, dalam kamar itu tidak terdapat suatu apa lagi. Di atas gambar itu terdapat sebuah syair yang ia belum pernah lihat dan yang agaknya baru saja ditambahkan pada gambar itu. Syair tersebut kira-kira berarti seperti berikut. Siapakah yang menyanyikan lagu-lagu Soe Hang, Soe Chiu dan Hang Chiu, yang penuh kesedapan? Bunga teratai 10 Iie, bunga Kwei di musim merontok, siapanya na bunga dan pohon yang tak berperasaan, dapat menyeret lembah Tiang Kang ke dalam kesengsaraan, itulah syair yang sering sekali dihafalkan gurunya. Sering sekali, sesudah menghafalkan syair tersebut, Tio Tan Hong tertawa berkakakan, akan kemudian menangis sesenggukan. Membaca tulisan Seng Guru yang melukiskan penderitaannya, Sin Chiu jadi merasa lebih tidak enak di dalam hatinya. Apakah Su Hu telah menemui bencana? Ia menggerendeng seorang diri. Tapi segera juga ia membantah pertanyaannya sendiri. Tak bisa. Hal itu tak mungkin terjadi. Katanya di dalam hati. Sama sekali ia tidak percaya, bahwa gurunya yang berkepandaian begitu tinggi, bisa menemui bahaya yang di luar dugaan. Tapi, biar bagaimanapun juga, semakin lama ia jadi semakin bingung. Ia masuk keluar kamar, pergi ke berbagai pelok sok, tapi tetap tak dapat menemui siapa juga. La berteriak-teriak memanggil-manggil, tapi yang menyahut hanya kumandang suaranya sendiri. Paling akhir, ia pergi ke kamar tidur Tio Tan Hong. Begitu tiba di depan kamar, dari sela-sela pintu, ia mengendus harumnya kayu garu yang sangat disukain Louis dan sering-sering dibakar dalam kamar tidurnya. Kenapa siang hari bolong, suhu dan subuh masih mengumpat dalam kamar? Tanya si nona dalam hatinya. Ia menanya begitu hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Ia sudah melihat perubahan aneh dan dalam hati kecilnya ia merasa, bahwa pasti sudah terjadi sesuatu yang luar biasa. Beberapa saat ia berdiri bengong di luar kamar dan kemudian mengetuk pintu dengan perlahan. Suhu. Ia memanggil. Aku sudah pulang. Oleh karena tidak mendapat jawaban, ia menempelkan kupingnya pada pintu. Ia heran bukan main lantaran lapat-lapat kupingnya menangkap suara orang bernapas. Apakah suhu sedang tidur siang? Tanyanya di dalam hatinya dan sesudah bersangsi beberapa saat. Perlahan-perlahan ia menolak pintu. Begitu masuk, Ia sin cu yang tabah dan gagah berani, hampir-hampir mencelat bahna kagetnya. Di atas dua pembaringan, masing-masing terdapat manusia yang duduk bersila. Orang yang bersila di pembaringan sebelah kiri hitam mukanya dan hitam pula kulitnya, sedang yang bersila di pembaringan sebelah kanan, putih sekujur badannya, malah kedua alisnya juga putih meletak dan kelihatannya sungguh menakutkan. Kecuali perbedaan warna kulit, potongan badan dan roman kedua orang itu sangat sama, seperti juga saudara kembar. Rambut mereka ikal, hidung mereka bengkok, mulut mereka seperti mulut singa, sedang macu mereka celong ke dalam. Dengan sekali melirik, Sinona mengetahui bahwa mereka adalah orang asing. Badan mereka mengeluarkan bau seperti kambing yang tidak dapat ditindih dengan harumnya kayu garu. Masuknya Ie Sincu seperti juga tidak diketahui mereka yang tetap bersila di atas ranjang. Mereka berdua tidak memakai sepatu dan di atas peri yang putih terlihat tapak-tapak kaki kotor. Ie Sincu jadi sangat gelusar dan sembari menuding ia membentak. Hei, siapa kamu? Kenapa begitu tak tahu adat? Mereka terus meramkan matu dan tak menggubris bentakan Sinona. Sincu jadi semakin gusar. Hei, ia membentak pula. Kamar ini adalah kamar tidur guruku. Siapa memperkenankan kamu masuk dan mengotorkan ranjang itu? Kedua orang aneh itu membuka mati mereka dan empat sinar tajam menyapu Ie Sincu, tapi di lain saat, mereka kembali meramkan mata. Tio Tan Hang dan In Lui adalah orang-orang yang sangat memperhatikan kebersihan dan kamar mereka selalu dirawat dengan seksama. Melihat lagak kedua orang itu, Sinona tak dapat menahan sabar lagi. Kalau kamu masih tetap tak meladeni, aku tidak akan berlaku sungkan lagi. Katanya sembari mendorong orang yang bermuka hitam. Seketika itu juga, Sinona terkesiap karena tangannya hanya menyentuh sesuatu yang lembek sebagai kapas. Sekarang ternyata, manusia aneh itu mempunyai iwakang yang luar biasa tingginya. Selagi memutar badan, ia mendengar si orang aneh di sebelah kanan tertawa terbahak-bahak. Dengan gusar, ia menghantam jalan darah Johan Mahiat di pinggang orang itu. Lagi-lagi, dengan terkejut, ia menarik pulang tangannya, karena kali ini, tangan itu seperti kebentrok dengan papan besi yang sangat panas. Tapi badan orang yang terus tertawa itu juga bergoyang sedikit. Dengan gusar, Sinona lalu menghunus pedang. Pergi. Ia membentak. Mana boleh kau mengotorkan kamar Tio Tai Hiap. Pedangnya berkelebat dan menikam pinggang si muka hitam. Senjata sincu adalah pedang mustika yang telah dihadiahkan oleh Enelui kepadanya. Pedang tersebut dinamakan Cengbeng Pokiam dan dengan Pekin Pokiam milik Tio Tan Hong, merupakan pasangan setimpal. Yang satu pedang untuk pria dan yang lain pedang perempuan. Sepuluh tahun lamanya Hyankia Itsu telah mengolah kedua senjata tersebut yang tajamnya luar biasa dan dapat memapas besi seperti membacok lumpur. Berkat ketajamannya, kedua pedang itu dapat menobloskan tubuh orang-orang yang mempunyai ilmu Kim Jong Toh atau tiap posan, ilmu wedu. Karena darahnya meluap, Sinona sudah menikam si muka hitam dengan pedang mustikanya. Akan tetapi, baru saja tangannya meluncur, hatinya sudah agak menyesal dan ia lalu menikam ke bagian tubuh yang tidak berbahaya dengan hanya menggunakan tiga bagian tenaganya. Tapi, baru saja ujung pedangnya melanggar pakaian orang itu, Sinona merasakan senjatanya terpeleset dan melejit ke samping. Si muka hitam tertawa terbahak-bahak. Jika kau ingin tolong menggaruk badanku yang gatal, gunakanlah tenaga yang lebih besar. Katanya. Sincu menjadi kalap tanpa memikir pula, ia mendorong senjatanya dengan sepenuh tenaganya. Berat. Baju orang itu robek dan si nona terkesiap, kuatir kalau orang aneh itu jadi binasa. Buru-buru ia menarik pulang senjatanya, Tapi lagi-lagi ia terkejut oleh karena cengbeng kiam seperti juga kena dijepit sesuatu yang lembek tapi kuat sekali dan tak dapat dicabut keluar. Separoh dari pedang itu yang panjangnya dua kaki delapan dim, sudah terjepit otot-otot dada orang itu. Sinona mengerahkan seantro tenaga dalamnya, tapi ia masih tidak berhasil. Muka sincu menjadi merah seperti kepiting direbus. Sekonyong-konyong ia merasa batang lehernya ditiup orang dan hampir berbareng dengan itu, terdengar suara tertawa si Yau Ho Wacu. Kau memang paling suka berkelahi, kata si nakal. Tapi bertemu dengan buruku, kau menubruk tembok. Perlu bantuan? Si muka hitam mendadak mengendorkan otot-ototnya dan pedang si Nona segera juga terlepas dari jepitan. Sungguh tak usah malu kau menjadi murid suami istri Tio Tan Hong. Katanya sembari tertawa. Kepandayanmu sudah cukup tinggi. Si Yau Ho Wacu. Jangan kau besar mulut. Biarpun berlatih siang malam, dalam tiga tahun kau tak akan dapat menyusul ia. Di kemudian hari, ia bakal menjadi suhengmu. Mari. Lekas memberi hormat. I.S. Inchu membuka matanya lebar-lebar, hatinya heran bukan main. Siapa kau? Tanyanya. Apakah gurumu belum pernah menyebut-nyebut nama kami? Tanya si muka hitam. Kami adalah Hek Pek Moko, si hantu hitam dan si hantu putih. Hek Moko dan Pek Moko adalah saudara kembar. Mereka terlahir di India, tapi berdagang emas intan di Tiongkok. Mereka adalah sahabat Tio Tan Hong, tapi sesudah Tan Hong mengasingkan diri di, hilang halaman. Yang kan tubuh Pek Moko dengan dorongannya dan bahwa ia dapat merobek baju Hek Moko, adalah suatu kejadian luar biasa. Mendengar nama kedua orang itu, kegusaran sinculantas saja reda, tapi ia masih tetap menjengkol. Biarpun kamu menjadi sahabat suhu, tak pantas kamu mengotorkan kamar tidurnya. Katanya di dalam hati. Bocah. Kau benar tak tahu diri. Kata Hek Moko sembari tertawa. Jika kami bukan sahabat kekagurumu, apakah kau kira kami kesudian berdiam dalam kamar ini yang menyesakan nafas? Apa? Tanya Sincu. Apa, apa? Kata Pek Moko sembari menunjuk si Nona. Bukankah tadi kau telah bertempur dengan dengkul anjing, kaki tangan kaisar? Dihajar pulang pergi. Siau Houwi Chu menyambungi. Lihat. Bajunya sampai kotor. Sembari berkata begini ia mengusap tangan jubahnya si Nona yang lantas saja menjadi kotor. Sincu menangkap tangan si nakal dan lalu memenceknya sehingga ia berteriak-teriak. Semua gara-garamu. Sincu menyomel. Jika kau nakal lagi, akan ku hajar kau sampai terkuing-kuing. Dulu kau sudah membuat sekujur badanku penuh lumpur. Kata Siau Houwi Chu sembari nyengir. Hari ini hanya pembalasan. Sedang kau saja masih diubar-ubar, bagaimana kawanan dengkul anjing itu bisa membiarkan gurumu hidup tenang? Kata pula He Moko. Sincu terkejut. Ia teringat nasib Tio Hang Hu. Kalau begitu, bukankah guruku sudah angkat kaki karena khawatir kaisar menurunkan tangan jahat? Tanyanya. Sincu yang biasa mendoa-doakan gurunya dan menganggap Sang Guru dapat mengatasi kejadian apapun juga, sama sekali tidak mengerti mengapa gurunya bisa didesak orang sehingga mesti menyingkir. Gurumu tak ingin rewel. Sahuk Pek Moko. Tapi kami berdua justru ingin menalangi ia melampiaskan kemendongkolannya ini. Kemana perginya guruku? Tanya pula si nona. Jauh, jauh sekali. Jawab He Moko yang mendadak menghentikan berbicaranya dan memasang kuping. Sesaat kemudian, ia berkata lagi sembari tertawa. Siaw Hau Wacu. Apakah kau masih ingat pelajaran Kun Keng, Kitab Ilmu Silat, yang kuajarkan kemarin dulu? Ingat. Jawabnya. Apakah perlu aku menghafal? Hanya bisa menghafal, apa gunanya? Kata He Moko. Yang penting, harus dapat menggunakannya jika berhadapan dengan musuh. Sebentar aku akan mengajarkan kau ilmu itu dalam prakteknya, bagaimana harus menggunakan lohan sin kun terhadap musuh yang jumlahnya lebih besar. Bagus. Seru sinakal. Apakah kita berlatih di lapangan belakang? Bukan, dalam kamar ini. Jawab He Moko. Sebentar kau harus memperhatikan dengan terliti. Nah, sekarang kamu berdua mengumpat di atas lemari pakaian. Heran sungguh hati sinakal, tapi sebelum ia sempat menanya, di luar sudah terdengar tindakan banyak orang. Iesin cu buru-buru menarik tangannya dan mereka lalu meloncat ke atas lemari. Bakal ada tontonan menarik. Bisik si nona sembari tertawa. Gurumu ingin menggunakan musuh untuk berlatih silat, supaya kau dapat mempelajarinya. Tiba-tiba di luar kamar terdengar teriakan. Tio Tan Hong diperintahkan menerima firman Hong Siang, Kaiser, dengan berlutut. Aku si tua tak sudi menerima firman Kaiser Kentu Tanjing. Sahut He Moko dengan mi miru suara Tio Tan Hong. Mereka berdua adalah orang India yang belum paham benar bahasa Tionghoa. Maka itu, meskipun suaranya mirip dengan suara Tio Tan Hong, tapi bahasanya kaku dan kacau balau. Sincu tidak tahan untuk tidak tertawa. Benar-benar Kentu Tanjing. Katanya di dalam hati. Guruku belum pernah menggunakan kata-kata yang begitu kasar. Orang-orang yang berada di luar tentu merasa sangat heran mendengar jawaban yang berani mati itu. Tio Tan Hong. Demikian terdengar mereka membentak. Mengapa kau berani berlaku begitu kurang ajar? Apakah kau tak takut serumah tanggamu ditumpas seantronya? Tak. Pintu ditendang dan terpental. Di depan pintu berjejer sejumlah orang, antaranya Yoh Cian Kin dan Kim Ban Liang. Mereka itu adalah pahlawan-pahlawan istana yang menerima perintah Kaisar Kietin untuk menangkap Tio Tan Hong. Kietin yang mengetahui Tan Hong mempunyai kepandayan sangat tinggi, sebenarnya ingin mengirim pasukan laut untuk mengepung Tong Teng San Barat. Tapi, karena khawatir gerakan pasukan laut itu akan membuat Tio Tan Hong mencium bau, maka ia mengurungkan niatannya dan lalu mengirim tujuh Yesu kelas satu yang dianggapnya cukup untuk membekuk pendekar gagah itu bersama istrinya. Tapi di luar dugaan, meskipun berdiam di tempat sepih, hidung Tan Hong tajam luar biasa dan niatan Kietin sudah lebih dulu diendusnya. Demikianlah, ketika orang-orang itu datang di Tio, mereka mendapat kenyataan bahwa burung yang mau di jaring itu sudah terbang jauh. Mereka jadi penasaran dan setiap hari secara bergiliran dua orang meronda di telaga Tio. Hari itu, Yo Chian Kin dan Kim Ban Liang yang sedang bertugas sudah bertemu dengan Ie Sin Chu dan sebagaimana diketahui, mereka telah menubruk tembok gara-gara si Yau Hau Wacu. Begitu pintu terpental, orang-orang Kietin itu terkesiap melihat Hekpek Moko yang beroman aneh dan menakutkan. Siapa kau? Bentak seorang. Pek Moko tertawa hahahihi dan kemudian menyaut. Kami adalah Hakpek Busiang, si Hitam dan si Putih, yang menugaskan diri untuk mencabut jiwa kawanan dengkul anjing. Ah! Dua bangsat kecil itu juga berada di sini. Seruyo Chian Kin sembari menghantam pintu kamar dengan rantai besinya, sehingga pintu itu hancur lebur. Haha! Tertawa Pek Moko. Aku justru sedang mencari-cari rantai untuk merantai setan. Bagus juga kau sendiri yang membawanya. Kim Ban Liang tertawa seram seraya berkata, Di hadapan malaikat, jangan kau coba menakut-nakutkan orang dengan berlagam menjadi setan. Ia adalah seorang ahli senjata rahasia dan berbareng dengan perkataannya, ia mengayun tangannya serta menundukkan kepala. Dengan serentak, belasan senjata rahasia, seperti panah tangan, batu Hwi Hongse dan Tielian Chie, biji teratai besi, menyambar ke arah Hakpek Moko. Luas kamar tidur Tio Tan Hong tidak lebih dari dua tombak dan ketika itu, Hakpek Moko sedang bersilah di atas pembaringan sehingga menurut perhitungan, senjata rahasia itu tidak bisa meleset lagi. Hakpek Moko tertawa bergelak-gelak. Ha! Kata seorang antara mereka. Terima kasih. Badanku memang sedang gatal. Enak benar garukanmu. Semua senjata rahasia itu tepat mengenai badan Hakpek Moko dan kemudian jatuh meluruk di atas pembaringan, sedang kedua orang itu sama sekali tidak bergeming. Lagi. Lagi. Mereka berteriak sembari tertawa terbahak-bahak. Kim Ban Li yang terkesiap, ia bengong seperti orang kesima. Yu Chian Kin gusar bukan main, sembari menggereng seperti harimau, ia loncat masuk. Begitu sudah datang agak dekat, ia membabat pinggang Hak Moko dengan rantai besinya, yang panjangnya satu tombak tujuh kaki, sedang buntut rantai itu digunakan untuk melibat badan Hak Moko. Bagus! Seru Hak Moko sambil mengebaskan lengannya dan rantai itu lantas saja terpental balik. Terkenahan taman tenaga dalam yang hebat itu, Yu Chian Kin yang sedang menggunakan seantro tenaganya, lantas saja jadi terhuyung. Sementara itu, dengan tenang Hak Moko menangkap buntut rantai itu yang segera digunakannya untuk melilit kedua tangan Yu Chian Kin. Nah, satu setan kecil sudah dirantai. Katanya sembari tertawa. Sesaat itu, enam Wiesu yang lain hampir berbareng turut meloncat ke dalam kamar. Sekonyong-konyong tubuh Hak Moko melesat dari atas pembaringan dan hinggap di tengah-tengah pintu, sehingga semua pahlawan istana itu tercegat jalan mundurnya. Siaw Hau Wacu. Ia berseru. Perhatikanlah baik-baik. Para Wiesu menjadi agak keder, tapi mengingat jumlah mereka yang besar, lantas saja mereka maju menyerang. Sambil membentak keras, seorang Wiesu menghantam kepala Pek Moko, yang sedang bersilah di tengah ranjang, dengan tongkat besinya. Bagaikan kilat, Pek Moko menangkis dengan tangan kirinya dan membabat dengan tangan kanannya. Kerek. Pergelangan tangan Wiesu itu sudah menjadi patah. Inilah Hau Wakun, ilmu silat harimau. Pek Moko berseru. Hampir berbareng dengan itu, Wiesu yang kedua sudah menerjang. Pek Moko berkelit sembari mengirim tinjunya yang tepat mampir di hidung orang. Telah sungguh jotosan itu. Hidung itu amblas dan kedua mati si Wiesu melotot keluar. Itulah Pakun, ilmu silat macan tutul. Teriak Hek Moko. Eh, kau jangan memukul begitu cepat. Perlahan sedikit, supaya Siaw Hau Wicu dapat melihat lebih terang. Cukup terang. Sina kal berseru kegirangan. Melihat gelagat tidak baik, salah seorang Wiesu buru-buru balik dan coba kabur. Wiesu itu mehir dalam ilmu tendangan Tantui yang mempunyai 36 jalan. Untuk melewati Hek Moko yang menghadang di depan pintu, ia segera mengirimkan tendangan berantai. Koko. Kata Pek Moko. Sekarang gilianmu. Hek Moko merapatkan lima jerijahnya yang, bagaikan pacul, menotot lutut Wiesu itu. Dengan teriakan mengerikan, si Wiesu sempoyongan karena tulang lututnya sudah wancur. Hek Moko lantas membarengi menjotos dengan tinju kirinya dan tubuh Wiesu itu kembali terpental ngusruk ke dalam kamar. Itulah Hokun, ilmu silat Bangau. Teriak Pek Moko. Eh, kau pun tak boleh memukul begitu cepat. Hahaha. Si Wiesu tertawa berkakakan sembari menepuk-nepuk tangan. Toa Suhau, guru pertama, benar-benar seperti seekor Bangau. Hanya sayang bukan Bangau putih. Jika pukulan itu digunakan oleh Jiesu Hau, guru kedua, barulah mirip benar seperti Bangau putih. Selagi Pek Moko bicara, Yo Chian Kin mengerahkan tenaga dalamnya dan dengan sekali berontak, rantai yang mengikat kedua tangannya segera menjadi putus. Begitu tangannya bebas, dengan sekuat tenaganya ia menjotos ketiak Pek Moko. Dengan tinju kiri Pek Moko memakai tinju musuh, sedang telapak tangan kanannya menghantam dari atas ke bawah. Meskipun Yo Chian Kin bertenaga besar, tak dapat ia melawan tenaga Lue Ke, tenaga dalam, Pek Moko. Dengan terdengarnya teriakan menyayatkan hati, tangannya berdarah dan lima jerijinya remuk. Itulah Liyong Kun, ilmu silat naga. He Moko berseru. Mulutnya berbicara, tangannya terus bekerja. Dengan gerakan tiang Choa Chutong, ular keluar dari guha, ia menghantam dengan telapakan tangannya, disusul dengan tinjunya dan lagi-lagi seorang Wiesu jungkir balik. Aku kenal pukulan itu. Teriak Siaw Ho Wacu. Itulah Choa Kun, ilmu silat ular. Benar. Sahut He Moko. Coba lihat, apakah ini? Bagaikan kilat ia menggerakan kedua tinjunya dan menghantam seorang Wiesu lain dengan gerakan mengacip, sebuah tinju menjotos punggung dan tinju yang lain memukul perut Wiesu itu. Sambil menyedot napasnya untuk mengempeskan perut, Wiesu itu berkelit dengan gerakan Taike Kun, ilmu silat Taike, dan ia berhasil meloloskan diri, tapi biarpun begitu, tak urung ia terputar-putar beberapa kali sebagai akibat sambaran angin tenaga Iwake. Itulah Liyong Kun. Teriak Siaw Ho Wacu. Hanya sayang, kenanya tidak telat. Wiesu tersebut adalah kepala rombongan yang terdiri dari tujuh Wiesu itu. Ia bernama Li Ham Chin dan merupakan salah seorang tangan kanan Yang Chong Hei. Jika He Moko menggunakan seantro tenaganya, ia pasti akan rubuh, tapi karena tujuan si iblis hitam hanya untuk memberi pelajaran kepada Siaw Ho Wacu, maka ia hanya menggunakan tiga bagian tenaganya. Sebagai ahli Taike, Li Ham Chin mengetahui itu dan ia tidak berani menyambut pukulan yang kedua. Buru-buru ia loncat minggir dan bersembunyi di belakang salah seorang kawannya. He Moko tertawa terbahak-bahak. Dengan dapat menyambut sebelah tinjukku, kau boleh dibilang ahli yang bandingannya sukar ditemukan. Katanya, aku mengampuni jiwamu, lain kali tak boleh kau datang lagi di sini. Sembari berkata begitu, dengan sekali menggentak, ia membuat Wiesu yang berdiri di depan Li Ham Chin terbang. Dan jatuh husruk di atas pembaringan. He Moko bekerja terus, tangan kirinya menjambak Li Ham Chin yang lantas dilempar keluar, seperti melempar seekor itik. Segera terdengar bunyi gedubrakan dan pecahnya genteng. Mungkin sekali Wiesu itu jatuh di atas genteng kamar sebelah. Bagus! Bagus! Teriak Xiao Hou Wacu. Tapi itu bukan Lohan Sin Kun, ilmu silat Lohan. Suhu! Hebat benar ilmu melontarkan itu. Benar! Kata He Moko. Nah, sekarang, muncul lagi Lohan Sin Kun. Berbareng dengan perkataannya, ia menjotos Wiesu yang baru merangkak bangun di atas pembaringan, sehingga ia ini kembali rubuh di tengah ranjang. Demikianlah Hek Pek Moko menghajar ketujuh Wiesu itu pulang pergi, sehingga mereka jadi babak belur dan mati mereka berkunang-kunang. Mereka ingin melarikan diri, tapi tak bisa oleh karena Hek Moko menghadang di tengah pintu. Lohan Sin Kun yang digunakan Hek Pek Moko adalah semacam ilmu silat yang merupakan gabungan lima macam ilmu, yaitu Liyong Kun, Hou Kun, Pak Kun, Choa Kun dan Ho Kun, ilmu silat naga, harimau, macan tutul, ular dan bangau. Menurut Kun Keng, kitab ilmu silat, Liyong Kun adalah untuk melatih semangat. Yang terutama memperhatikan pian hoa, perubahan-perubahan, dan tenaga dalam. Hou Kun melatih tulang. Untuk melakukan serangan-serangan keras, dengan tujuan melukakan musuh. Pak Kun melatih tenaga, dan mengutamakan kegesitan serta kegarangan. Choa Kun adalah untuk melatih hawa, dengan tujuan memperpanjang umur. Hou Kun melatih tenaga batin, supaya pukulan-pukulan jatuh tepat pada bagian badan musuh yang berbahaya. Sumber lima macam ilmu silat itu adalah Syaulim, sedang pencipta ilmu silat Syaulim Syae adalah Tatmo Chowisu dari India. Hek Pek Moko adalah orang India dan mereka sudah menyelami pelajaran Tatmo yang tersebar di negaranya sendiri. Belakangan sesudah datang di Tiongkok, mereka mempelajari pula lima macam ilmu silat dari Syaulim itu. Meskipun Lohan Sin Kun yang dikenal di India agak berbeda dengan Lohan Sin Kun di Tiongkok, tapi oleh karena bersumber satu, pada dasarnya tidak berbeda banyak. Akhirnya mereka menggodok dan mempersatukan kedua macam Lohan Sin Kun itu, sehingga mereka memperoleh semacam Lohan Sin Kun yang benar-benar istimewa. Tio Hang Hu adalah ahli Syaulim Pih dan sedari kecil Syaulim Pih sudah belajar Lohan Kun di bawah pimpinan mendiang ayahnya. Maka sesudah ia diambil sebagai murid, Hek Pek Moko lalu menyerahkan Kun Keng kepadanya. Akan tetapi, karena usianya masih sangat muda, ia belum mengerti pelajaran dalam kitab tersebut. Sekarang, dengan menyaksikan pukulan-pukulan yang dipraktekan oleh kedua gurunya terhadap para Wiesu itu, dengan sendirinya ia menjadi lebih faham dan dapat menangkap bagian-bagian yang tadinya gelap baginya. Dalam pelajaran praktek itu, bukan saja Syaul Huwacu, tapi Ie Sin Tiu pun sudah menarik keuntungan tidak sedikit. Selagi Ie Sin Tiu memuaskan seantara perhatiannya kepada pertempuran, mendadak Syaul Huwacu menanya, Eh, apakah hari itu kau bertemu dengan ayahku? Hati si nona mencelos. Saat itu baru ia tahu bahwa bocah itu belum mengetahui kebinasaan ayahnya. Di antara tujuh Wiesu itu, Yeo Qianqin sudah setengah mati, Li Hamqin sudah dilemparkan keluar kamar, sedang lima Wiesu lainnya, kecuali Kim Banliang, sudah mendapat luka-luka berat. Bahwa Kim Banliang terlolos dari luka berat, sama sekali bukan karena kepandainya yang lebih tinggi, tapi lantaran kelicikannya. Ia selalu main petak dan bersembunyi di belakang kawan-kawannya. Sesaat itu, dengan Hokun, He Moko memukul rubuh dua Wiesu dan Kim Banliang pun telah dibikin terguling ke kolong ranjang. Selagi merangkak bangun, mendadak ia melihat Syaul Huwacu sedang berbicara dengan Ie Sin Tiu di atas lemari. Dengan gegetan, secara mendadak ia melepaskan dua batang panah tangan. Syaul Huwacu yang sedang menanyakan hal ayahnya, terkesiap ketika melihat menyambarnya dua batang anak panah itu. Buru-buru ia mengangkat tangannya untuk coba menyampok dua senjata gelap itu. Tapi Ie Sin Tiu sudah mendahuluinya. Dengan sekali mencentil, dua batang anak panah itu terpental, dan hampir berbareng, sekuntum bunga emas menyambar tenggorokan Kim Banliang. Dengan teriakan menyayatkan hati, Kim Banliang loncat setombak lebih, kepalanya hampir-hampir mengenakan langit-langit kamar. Bek Moko tertawa besar dan tangannya menyambar. Di lain saat, badan Kim Banliang sudah terlempar keluar kamar dengan tulang remuk akibat remasan ilmu Hun King Cokut, memecah otot memindahkan tulang. Gerakan Ie Sin Tiu dalam menyentil anak panah dan melepaskan bunga emasnya, cepat luar biasa, sehingga Xiao Hou Wicu jadi merasa kagum sekali. Tanda petik. Cie Cie yang baik. Katanya, kepandaian suhu sukar ditulat, tapi jika aku dapat menyusul Cie Cie, hatiku sudah merasa puas sekali. Mendengar perkataan itu, Hek Pek Moko yang tadinya mendugai Ie Sin Tiu adalah seorang laki-laki, baru mengetahui bahwa mereka sudah salah mata. Mereka merasa kagum berbareng mengiri dan segera mengambil putusan untuk mendidik Xiao Hou Wicu sebaik-baiknya dan kemudian, sesudah anak itu memperoleh kepandaian tinggi, baru akan diserahkan kepada Tio Tan Hong. Sesudah berhasil Mi lukakan musuh, sedang Xiao Hou Wicu menepuk-nepuk tangan bahna girangnya, Ie Sin Tiu sendiri mengerutkan alisnya, seperti sedang berduka. Cie Cie, kau kenapa? Tanya si nakal. Sampai di mana barusan kita bicara? Ya, hari itu apakah kau bertemu dengan ayahku? Ia meninggalkan dua rupa barang, sebentar akan ku serahkan kepadamu. Sahut si nona. Kalau begitu, kau telah bertemu dengan ia. Kata pula Xiao Hou Wicu. Barang itu sebentar saja dikasihkan kepadaku. Eh, coba lihat. Sungguh indah pukulan suhu. Sesaat itu, Hekpek Moko sedang menghujani empat Wiesu yang masih agak segar dengan pukulan. Mereka mengirim pukulan-pukulan dengan tenaga yang diperhitungkan, setiap pukulan membuat seorang Wiesu ke jengkeng di tengah ranjang dan begitu lekas badan Wiesu itu membal bangun, Mereka memapakinya dengan pukulan lagi yang membuat pahlawan istana itu kembali terpelanting di atas pembaringan. Xiao Hou Wicu. Perhatikanlah ini. Seru Hek Moko. Inilah Lohan Ngo Hengkun. Semuanya ada 108 jalan. Lihat. Akanku jalankan dari kepala sampai dibuntut. Sungguh sial keempat Wiesu itu. Badan mereka dijadikan semacam karung pasir untuk melatih pukulan. Sebagaimana diketahui, seorang yang berkepandaya ilmu silat, secara otomatis mengerahkan tenaganya untuk melawan, jika ia mendapat serangan. Dari sebab itu, dalam menghadapi hujan pukulan, penderitaan empat Wiesu tersebut bahkan lebih hebat daripada orang biasa. Sebelum Hek Pek Moko menjalankan separoh Lohan Ngo Hengkun, tenaga dalam mereka sudah musnah sama sekali, keringat mereka membasahi spray dan kasur, keadaan mereka seolah-olah lampu yang sudah kehabisan minyak dan tinggal matinya saja. Dua di antara mereka terkencing-kencing, sehingga kamar itu jadi penuh dengan bau-bauan yang kurang sedap. Bau! Seru si nona! Hei! Jangan mengotorkan kamar suhuku! Lekas lempar mereka keluar. Hek Pek Moko kembali tertawa terbahak-bahak. Saling berganti mereka menyambar badan Wiesu-Wiesu itu yang seorang demi seorang segera dilemparkan keluar. Paling belakang Hek Moko menyengkeram punggung Yochian Kinsamil menggunakan dua bagian tenaga dalamnya dan sesaat itu, tulang punggung orang siu itu lantas menjadi patah. Sembari melontarkan tubuh kurbannya, Hek Moko membentak. Pergi pulang dan beritahukan kepada Kaisar Anjingmu. Jika dia berani memerintah orang datang lagi untuk mengganggu Tio Tai Hiap, dia akan mendapat nasib seperti kamu tadi. Dulu Hek Pek Moko adalah orang-orang yang bisa membunuh manusia tanpa berkesip. Belakangan, sesudah lanjut usianya, adat mereka yang berapi-api telah menjadi lebih sabar. Kali ini, kecuali Lio Chian Kin dan Kim Ban Liang yang telah dihajar sehingga menjadi orang bercacat, empat Wiesu lainnya masih dapat menuntut penghidupan sebagai manusia biasa, meskipun ilmu silat mereka telah dibikin musnah. Di antara tujuh Wiesu itu, Liham Chin lah yang paling beruntung, karena sesudah kelaklukannya sembuh, ilmu silatnya tidak akan menjadi hilang. Bahwa antara ketujuh Wiesu itu tak satupun yang diambil jiwanya, dilihat dari sudut Hek Pek Moko, berarti bahwa mereka sudah berbelas kasihan yang luar biasa. Sesudah menyapu bersih semua musuh, Pek Moko berkata sembari tertawa. Siaw Hau Wacu, hari ini kau kurang mujur. Lohan sin kun kita hanya dapat dilatih separuh. Yang separuh lagi, biarlah ditunda sampai di lain hari. Sahut sinakal dengan suara gembira. Yang separuh ini sudah cukup untuk dipelajari dalam tempo beberapa bulan. Anak otak. Kata Hek Moko. Lain kali mana bisa ada kesempatan yang begitu baik. Eh, jangan rewel lama-lama dalam kamar ini. Kata Ie Sin Chu. Jika guruku melihat kamarnya begini kotor, tak tahu ia bakal bagaimana marahnya. Sembari senyum, Hek Pek Moko berjalan keluar, diikuti si Nona dan Siaw Hau Wacu. Paling sedikitnya tiga tahun kemudian barulah gurumu bisa kembali ke rumah ini. Kata Hek Moko. Aku berani tanggung, ia tak akan menjadi gusar. Apa kalian pernah bertemu dengan guruku? Tanya Sin Chu. Apa ia ada memesan apa-apa? Kemana ia pergi? Aduh. Benar-benar jempol murid Tio Tan Hong. Kata Hek Moko. Kami berdua menjual jiwa untuk gurumu, tapi kau hanya ingat ke gurumu dan sama sekali tidak ingat untuk mengaturkan terima kasih. Si Nona menyongkan mulutnya seraya berkata. Jual jiwa apa? Barusan kalian berkelahi untuk memberi pelajaran kepada murid sendiri. Sama sekali bukan untuk kepentingan guruku. Ha. Benar-benar manusia tak mengenal budi. Kata Pek Moko sembari tertawa. Kau tahu. Aku mengajar murid juga untuk gurumu sendiri. Sudahlah. Kata Hek Moko. Kami datang di sini tiga hari berselang dan waktu itu, gurumu baru saja mau berangkat. Ia mendesak supaya kami juga buru-buru menyingkir, tapi kami justru sengaja berdiam di sini untuk mengurus urusan orang lain. Toa Suhu omong besar. Kata Siyao Hoi Cu Sembari nyengir. Bukankah di tengah jalan Suhu berkata akan meminjam serupa barang dari Tio Tai Hiap? Dan hanya secara kebetulan kita menemui urusan ini. Aduh. Kata Hek Moko Sembari menggeleng-gelengkan kepala. Belum mengangkat Tio Tan Hang menjadi guru, kau sudah membantu calon gurumu. Benar-benar aku merasa mengiri. Benar. Gurumu sudah menduga, bahwa kau akan kembali kemari dan ia memesan, supaya kau saja yang memberikan barang itu kepada kami. Barang apa? Tanya si nona. Poh Kiong, gendawa mustika, dari keluarga Tio. Sahut Hek Moko. Dulu, di waktu Tio Suseng, leluhur Tio Tan Hang, menjadi kaisar di Soa Chiu, ia telah membuat sebuah gendawa raksasa yang beratnya kira-kira 500 kati. Ketika itu, Tio Suseng menduga pasti, bahwa ia akan dapat merebut seluruh Tiongkok dan gendawa tersebut dimaksudkan untuk dijadikan mustika negara, sebagai semacam nasihat, supaya anak cucunya yang menjadi kaisar tidak melupakan gendawa dan kuda. Sesudah ia kalah perang, gendawa itu disembunyikan dalam guha batu di Koai Walim. Belakangan, setelah Tio Tan Hang mendapat kembali istana dan taman tersebut, ia mengangkut gendawa itu ke atas gunung. Mendengar Hek Pek Moko ingin meminjam gendawa itu, Shin Chu menjadi sangat heran. Untuk apa kalian meminjam gendawa raksasa itu? Tanyanya, anak kecil jangan menyampuri urusan orang. Kata Pek Moko. Serahkan saja kepada kami. Jika kau tak berterus terang, aku tidak nanti keluarkan. Kata Shinona. Di samping itu, bagaimana kau bertemu guruku dan apakah yang telah dikatakan guruku? Sesudah kalian memberitahukan, baru aku menyerahkan gendawa itu. Hek Moko mendongak mengawasi cuaca, parasnya seperti orang tidak sabar. Benar gila. Hayolah. Katanya. Perempuan memang rawal sekali. Baiklah. Sembari jalan, aku akan menceritakan. Hayolah, cepatan. Melihat kesungguhan kedua orang tua itu, Ie Shin Chu tidak berani banyak bicara lagi dan lalu bertindak lebih cepat, diikuti Hek Pek Moko dan Xiao Hou Wacu. Aku sama sekali tidak menjustai kau, kata Hek Moko sembari jalan. Sebenarnya aku mencari gurumu untuk menghadapi musuh besar. Tapi begitu tiba di sini, gurumu justru sedang ketakutan diubar kaki tangan si kaisar anjing dan bersiap untuk kabur bersama keluarganya. Hari itu, kita bertemu di pinggir telaga. Sesudah aku menceritakan duduknya persoalan, ia mengajarkan aku suatu tipu untuk menghadapi musuh dengan menggunakan gendawa itu. Ketika itu, gurumu sudah kesusumau lekas-lekas berangkat. Kami datang ke sini dengan membawa Xiao Hou Wacu dan niatan kami adalah untuk menyerahkan anak itu kepadanya, tapi karena ia begitu terburu-buru, kami tak sempat lagi membicarakan hal itu. Heran sungguh hati si Nona, mendengar keterangan itu. Tio Tan Hang pernah menceritakan padanya, bahwa dengan kepandainya Hek Pek Moko sukar dicari tandingannya dalam dunia. Jika satu lawan satu, Tio Tan Hang sendiri pun paling banyak hanya setanding dengan kedua orang tua itu. Siapakah adanya musuh itu, yang agaknya disegani oleh mereka? Pek Moko mendongak melihat cuaca. Celaka. Katanya. Dua musuh itu akan segera datang. Lekas serahkan gendawa itu kepadaku. Sebenarnya Sim Chu masih ingin mengajukan beberapa pertanyaan, akan tetapi, mendengar desakan itu, ia mengurungkan niatannya dan buru-buru menuju ke gudang mustika yang terletak di gunung belakang. Gudang tersebut yang berada di dalam guha, dulunya adalah tempat menyimpan mustika Tio Suseng. Sesudah Tio Tan Hang menyerahkan semua mustika dan emas permata kepada Kaiser Beng, dalam gudang tersebut hanya tersimpan beberapa alat senjata dan barang-barang peringatan. Ie Sin Chu yang pernah beberapa kali masuk ke dalam gudang tersebut, mengetahui Kero membuka pintunya. Sesudah memutarkan sebuah batu tiga kali ke kiri dan tiga kali ke kanan, pintu guha itu lantas saja terbuka lebar. Pek Moko segera menyalakan bahan api dan masuk ke dalam. Di tengah-tengah ruangan itu terletak gendawa raksasa dan di sampingnya terdapat tiga batang anak panah yang bersinar kuning, yang ternyata dibuat dari emas murni. He Moko membungkuk dan mengangkat ke gendawa itu. Hahaha! Ia tertawa. Cocok sekali untuk digunakan olehku. Pek Moko lantas saja mengambil tiga anak panah itu dan mereka lalu berjalan keluar. Sebenarnya aku ingin minta bantuan gurumu. Kata He Moko kepada Sin Chu. Tapi karena gurumu tidak berada di sini, maka aku ingin minta bantuan kau berdua. Bolehkah? Sia Hoi Chu yang tahu akan terjadi keramaian, menjadi sangat girang dan lantas saja menyanggupi sembari bertepuk tangan. Tapi Sin Chu merasa heran dan berkata. Dengan care apa kami berdua dapat melawan musuh kalian? Menurut keterangan Tio Tan Hong, He Moko menjelaskan. Di sebelah bawah perkampungan ini terdapat suatu barisan batu, yang diatur menurut Patin Tau Cukat Buahau, Cukat Liang, Panglima Besar dari Kaisar Lau Pai, pada zaman Samkok. Apakah kau tahu? Tahu. Jawab si Nona. Waktu mengikut suhu pertama kali datang di sini, hampir-hampir saja aku kesasar di dalam barisan itu. Apakah kau paham seluk-beluk barisan itu? Tanya Pek Moko. Aku hanya mengetahui, bagaimana orang harus keluar dari pintu hidup. Jawabnya. Care menggunakannya, tak tahu. Cukup. Kata He Moko. Aku hanya minta kau turun gunung dan memancing kedua musuh kami itu ke dalam tin, barisan. Mereka adalah orang Arab, sekali melihat, kau akan lantas mengenali. Hayo, lekas. Tanpa berkata suatu apa, si Hau Hau Wicu lantas saja berlari-lari seperti terbang dan tidak lama kemudian, Ie Sin Chu sudah menyusul. Eh, si Hau Hau Wicu. Kata si Nona. Bagaimana kita harus memancingnya? Kita mesti berdamai dulu. Mau berdamai apa? Kata si Nakal Semibari nyengir. Kut aku saja. Dari sikapnya, agaknya ia sudah mempunyai siasat yang baik. Baru saja si Nona hendak menanya pula, di kaki gunung sudah kelihatan berkelebatnya dua bayangan manusia. Kedua orang itu mengenakan jubah panjang dari sutra kuning, pundak mereka ditutup dengan sutra putih, kepala mereka diikat dengan ikatan kepala, hidung mereka mancung, meti mereka dalam. Dan sekali melihat saja, orang segera mengetahui, bahwa mereka adalah orang Arab. Apa yang luar biasa adalah, mereka bukan saja berpakaian sama, tapi muka mereka pun seperti pinang di belah dua. Perbedaan satu-satunya adalah, yang satu tidak mempunyai kuping kiri, sedang yang lain hilang kuping kanannya. Luar biasa. Kata si Hau Hau Wicu sembari tertawa. Aku lihat, mereka sama benar dengan kedua guruku. Tak bisa salah lagi, mereka adalah saudara kembar. Ha! Dua saudara kembar bermusuhan dengan dua saudara kembar. Sungguh aneh. Walaupun gunung Tongteng San Barat tidak seberapa tinggi, tapi dari kaki sampai di lerengnya, masih ada ratusan tombak. Dengan jalan yang berbelit-belit, untuk naik sampai di lereng, sedikitnya orang harus menggunakan tempo setengah jam. Tapi entah bagaimana, dalam sekejap mata, kedua orang itu sudah tiba di lereng. Baru habis Yau Hau Wicu mengucapkan perkataannya, dua orang Arab itu sudah tiba di lembah sebelah kiri barisan batu itu dan dilihat dari arah jalan mereka, mereka bisa naik ke atas gunung, tanpa melewati barisan batu itu. Ie Sin Chu menjadi bingung. Nah, sekarang akan ku pancing mereka, kata Sinakal. Bunga emasmu harus dilepaskan pada saat yang tepat. Sekarang aku pergi. Lantas saja ia berlari-lari dan naik ke atas sebuah pohon pipa. Sinona tak tahu apa yang hendak dilakukan oleh Sinakal, tapi ia segera mengikutinya dan bersembunyi dalam jarak beberapa tombak dari pohon itu. Di lain saat, kedua orang itu sudah masuk ke dalam hutan pohon buah-buahan. Dengan mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, tentu saja mereka segera mengetahui bahwa di atas pohon bersembunyi seorang manusia. Tapi oleh karena melihat, yang nangkering. Di atas itu hanya satu bocah, mereka tidak memperhatikannya dan menduga bahwa bocah itu mau memetik buah pipa. Sembari jalan mereka berbicara dalam bahasa Arab. Tepat selagi mereka lewat di bawah pohon pipa tersebut, ketika mendadak ada air mancur ke bawah. Ternyata di saat itu si Yauhouicu sengaja kencing. Mereka terkejut dan loncat minggir dengan berbareng, tapi tak urung, muka mereka masih juga kecipratan air kencing. Bocah nakal. Bentak salah seorang dari mereka dalam bahasa Tionghoa. Apakah kau mau mencari mampus? Hampir berbareng mereka menyerang, yang satu mengebas dengan tangan kirinya, yang lain menghantam dengan tangan kanannya, dari jarak kira-kira dua tombak dari pohon itu. Itulah pekong ciang, pukulan menghantam udara. Digempur dua kali sambaran angin yang sangat tajam, daun-daun pohon itu runtok, cabang-cabangnya, bahkan batang pohon pipa itu sekali jadi bergoyang-goyang semua. I.S. Sincu terkesiap dan segera mengayun kedua tangannya. Enam bunga emas segera melesat dari setiap tangannya dan menyambar ke arah jalan darah kedua orang itu. Ih! Terdengar mereka mengeluarkan seruan tertahan, yang satu loncat ke kiri, yang lain loncat ke kanan, masing-masing menggerakkan tangannya, saling menolong menangkap bunga-bunga emas itu. Bunga emas Sincu sebenarnya tajam luar biasa, tapi mereka sama sekali tidak menghiraukan itu dan dengan sekali bergerak, semua bunga tersebut sudah masuk ke dalam tangan mereka. Di lain saat, sembari tertawa besar, mereka membuka tangan mereka dan loh. Bunga emas itu sudah hancur menjadi pasir emas yang berkeredepan. Sementara itu, sambil jungkir balik, Siao Hau Wicu sudah hinggap di atas tanah dan segera lari terbirik-birit. Barusan, biarpun sedang gusar, tapi karena melihat Siao Hau Wicu hanya satu bocah cilik, kedua orang itu masing-masing hanya menggunakan tiga bagian tenaganya di waktu menggunakan pekong ciang, dengan tujuan supaya si nakal jatuh untuk kemudian dicaci maki. Jika ketika itu seluruh tenaga mereka dikerahkan, Siao Hau Wicu tentu sudah dinasa. Kedua orang itu memang benar sepasang saudara kembar. Yang tertua bernama Ismet, adiknya Ahmad. Mereka pernah menjelajah benua-benua Eropa dan Asia. Pada waktu itu, mereka menjadi koksu, guru negara, dari Raja Iran. Oleh sebab terjadinya suatu peristiwa aneh di Istana Ratu, dalam mana malah terselip juga perkara pencurian mustika, yang bersangkut laut dengan Hekpek Moko, maka dari Iran sampai di India dan dari India sampai di Tiongkok, Ismet dan Ahmad mengubar-ubar Hekpek Moko. Kepandaian kedua belah pihak agaknya berimbang, si hitam dan si putih tak dapat mengalahkan dua saudara itu, sedang dua orang Arab itu juga tak dapat menyekal Hekpek Moko. Seperti Hekpek Moko, kepandaian kedua saudara itu pun didapat dari berbagai sumber, dari Eropa dan dari Asia. Pukulan Pekong Chiang mereka merupakan gabungan dari Guakang, ilmu luar, Arab dan Jiukang, ilmu lembek, dari Bichong Pei di Tibet, sehingga pukulan tersebut mengeluarkan tenaga keras dan lembek. Dengan berbareng dan hebatnya luar biasa. Barusan, kedua saudara itu sudah memastikan, bahwa si bocah nakal akan jatuh semaput di bawah pohon dan mereka heran bukan main, ketika si Yau Hau Wicu berhasil melarikan diri. Keheranan itu jadi bertambah besar, ketika Ie Sincu melepaskan bunga emasnya yang sangat dasyat. Ismet tertawa dan berkata dalam bahasa Arab. Ah, tanyana, di tempat ini muncul bocah-bocah yang berkepandaian tinggi. Eh, aku mengambil yang besar, kau mengambil yang kecil. Dengan berkata begitu, ia bermaksud mengambil Ie Sincu dan Siow Hau Wicu sebagai murid. Bagus. Jawab Ahmad menyetujui usul saudaranya dan dengan sekali menjejai kaki, badan mereka sudah melesat enam tujuh tombak jauhnya. Berbareng dengan itu, mereka lalu melancarkan pula pukulan pekong Chiang dengan menggunakan lima bagian tenaga mereka. Ie Sincu yang sedang lari terbirik-birit, mendadak merasakan sambaran angin yang sangat tajam. Secara otomatis, ia loncat minggir. Meskipun pukulan itu dilancarkan dari tempat yang agak jauh, badannya tak urung bergoyang-goyang juga beberapa kali. Ismet jadi semakin heran, setelah mendapat kenyataan, bahwa pukulannya yang lebih berat itu, masih belum dapat merubuhkan si bocah. Sesudah mengubar enam tujuh tombak lagi, tiba-tiba ia menghantam dengan kedua tangannya, kali ini ia menggunakan delapan bagian tenaganya. Mendengar kesiuran angin, Sinona mengetahui, bahwa ia sendiri masih dapat mempertahankan diri, tapi kawannya pasti akan rubuh. Sungguh tak usah malu Ie Sincu menjadi murid yang disayang suami istri Tio Tan Hong. Pada saat yang genting itu, sambil menyambar badan si nakal, ia meloncat kira-kira dua tombak tingginya dengan gerakan Ito Ciong Tian, burung hal menembusi langit. Biar tetap. Ia berseru di tengah udara dan angin pukulan pekongci yang itu lewat di bawah kaki mereka. Segera setelah itu, Sinona melemparkan tubuh Siau Hau Wicu masuk ke dalam barisan batu, sedang ia sendiri pun, dengan gerakan yang sangat indah, melayang turun di depan pintu tin, barisan, tersebut. Sementara itu, Ismet dan Ahmad juga sudah menyusul. Tak kenal malu. Sinona mengejek. Bisanya menghina anak kecil. Angkatlah aku menjadi gurumu dan kau akan beruntung sekali. Bujuk Ismet. Punya kepandayan apa kau, berani menawarkan diri untuk menjadi guru? Sinona menyindir. Tangan Ismet menyambar dan coba menyengkeram Sinona. Bagaikan kilat Ie Sincu menikam pedangnya yang berkeredapan menyambar ke arah jalan darah Yan Kie Hiat di dada dan keangoan Hiat di bawah ketiak Ismet. Tikaman itu adalah serangan membinasakan menurut Yan Kie Kiam Hoat. Melihat serangan yang sehebat itu, Ismet agak terkejut. Ia tak menduga, jika pemuda yang masih kekanak-kanakan itu mempunyai Kiam Hoat yang begitu liahai. Ia tak berani berlaku ayal, sembari mengegosia menyentil dengan jerijinya. Dengan berbunyi tering, cengbeng Kiam itu hampir-hampir terbang dari tangan Ie Sincu. Oleh karena tujuannya adalah untuk memancing musuh, maka gerakan Sincu itu, walaupun hebat, tetapi di samping menyerang juga mengandung persiapan untuk mundur. Demikianlah dengan meminjam tenaga musuh, begitu pedangnya terpental balik, ia lantas loncat mundur dan masuk ke dalam barisan batu. Ismet yang tidak menduga jelek, lantas saja mengubar, diikuti saudaranya. Barisan batu itu dulu dibuat Feng Huo Shio menurut rencana Patin Tau Cukat Buahou dan mempunyai delapan pintu, yaitu pintu hiu, beruntung, seng, hidup, siang, luka, tau, buntu, siye, mati, keng, besar, heng, kaget, dan kei, buka. Seorang yang tidak mengenal barisan itu, meski mempunyai kepandayan bagaimana tinggi juga, sekali masuk, tak usah mengharap akan bisa keluar lagi. Dengan perasaan tidak mengerti, Ismet bersama saudaranya berputar-putar di antara batu-batu itu. Sebentar-sebentar, entah dari mana Ie Sin Chu dan Xiao Hou Wicul muncul, tapi begitu diserang, mereka menghilang, tak tahu kemana. Mereka tak usah khawatir akan keselamatan mereka, akan tetapi, dipermainkan secara begitu, meti mereka jadi berkunang-kunang dan semakin lama, mereka masuk semakin dalam. Ismet terkejut. Tujuan kita adalah untuk mencari dua siluman tua itu, tapi kenapa kita sendiri berbalik kena dipermainkan oleh dua bocah cilik itu, katanya kepada saudaranya. Berputar-putar, mereka mencari jalan keluar, tapi tidak bisa berhasil. Hei! Teriak Xiao Hou Wicul, mengejek. Kamu mau mengambil aku sebagai murid? Aku sekarang berada di sini, kenapa kau tak berani mendekati? Dengan gusar kedua saudara itu mengubar. Si nakal buru-buru lari mendekati Ie Sin Chu dan mengikuti si nonal lari beberapa putaran. Ismet dan Ahmad mengejar terus dan akhirnya kena dipancing masuk ke pintu mati. Biar tinggi ilmu mereka, kedua saudara itu mulai menjadi bingung juga. Sementara itu, Sin Chu dan si nakal mengejek terus. Ahmad jadi gusar bukan main. Ia memeluk sebuah pilar batu dan sembari membentak keras ia mencabut pilar itu yang beratnya ratusan kati. Tinggi setiap pilar sedikitnya beberapa tombak dan bagi orang biasa, untuk merubuhkan sebuah saja sudah bukan pekerjaan enteng. Sesudah mengeluarkan banyak keringat dan badannya lemas kecapaan, Ahmad baru berhasil merubuhkan beberapa pilar saja dan bersama saudaranya, ia masih belum dapat mencari jalanan keluar. Ismet minta saudaranya berhenti mencabut pilar-pilar itu dan lalu mengasah otak untuk mencari daya lain yang lebih baik. Beberapa saat kemudian, ia minta saudaranya berdiam di bawah untuk berjaga-jaga terhadap serangan senjata rahasia IS Sin Chu, sedang ia sendiri segera memanjat salah sebuah pilar. Pinggiran pilar DTU tajam bagaikan pisau, tapi Ismet yang seakan-akan mempunyai tulang besi dan urat kawat, tidak takut akan ketajaman batu itu. Dalam sekejap mata, ia sudah tiba di ujung pilar. Baru saja matanya memandang keempat penjuru, kupinya mendadak mendengar suara tertawa yang nyaring dan aneh, di puncak gunung. Ternyata orang yang berada di puncak itu bukan lain daripada Hek dan Pek Moko. Hek Moko kelihatan sedang memeluk sebuah gendawa raksasa, sedang Pek Moko menyekal anak panah. Dengan badan mereka yang tinggi besar, dua saudara hitam putih itu seakan-akan dua malaikat yang sedang berdiri di puncak gunung. Ismet dan Ahmad kaget bukan main dan sebelum mereka membuka suara, Hek Moko sudah tertawa terbahak-bahak seraya berkata, Muridku saja kamu masih tak sanggup melayani, bagaimana kamu berani banyak berlagak di sini? Lebih baik kamu lekas-lekas pergi. Manusia yang memancing musuhnya dengan segala akal bulus, bukan seorang gagah. Ismet membentak dengan gusar. Jika kau benar-benar mempunyai nyali, turunlah dan bertempur dengan kami sampai ada yang binasa. Baiklah, jika kamu tidak mau menyerah kalah, kita boleh bertempur lagi. Sahut Hek Moko sembari tertawa. Sambutlah anak panahku. Meskipun Iesin Chu dan Xiao Houwi Chu tidak mengerti cacian-cacian yang diucapkan dalam bahasa Arab itu, hati mereka berdebar-debar mendengar suara orang-orang aneh itu yang nyaring dan angker luar biasa, seolah-olah menggetarkan seluruh gunung. Ketika itu mereka berdua bersembunyi di suatu sudut pintu seng, hidup. Mendadak, berbareng dengan terdengarnya bunyi ung, sebatang anak panah menyambar ke bawah dari puncak gunung dan tubuh Ismet tergelincir dari atas pilar. Bagaikan kilat, Ahmad loncat ke atas sambil mementang kedua tangannya untuk menyambut kakaknya yang sedang melayang jatuh. Hampir pada saat itu juga, kembali terdengar ung. Dan tubuh Ahmad juga terpelanting ke bawah. Susul menyusul kedua saudara itu rubuh di atas tanah, di pundak masing-masing terdapat satu tanda merah. Hampir pada detik yang sama, menyusul berkelebatnya sinar kuning yang berkeredep, dua anak panah menancap pada batu, dengan batang bergoyang-goyang tak hentinya. Kepandayan Hekpek, Moko dan kedua orang Arab itu kira-kira setanding. Jika mereka bertempur secara biasa di atas tanah datar, dalam tempo tiga hari tiga malam belum tentu ada yang kalah atau menang. Tapi tadi, dengan mengandalkan tenaga gendawa raksasa itu dan juga karena Hekpek, Moko memanah dari tempat yang lebih tinggi, maka Ismet maupun Ahmad yang sudah pusing dipermainkan Sincu dan Xiaohu Wacu, tak dapat berkelit lagi dan segera rubuh ketika anak panah itu mengenai pundak mereka. Masih untung. Hekpek, Moko tidak berlaku kejam dan hanya memanah bagian pundak yang tidak membahayakan jiwa. Akan tetapi, meskipun begitu, hantaman anak panah itu sudah memecahkan hiye, hawa, mereka dan untuk memperoleh kembali tenaga dalam yang hilang karenanya, mereka harus berlatih sedikitnya setahun. Xiaohu Wicu adalah bocah nakal yang tak kenal takut. Tapi, menyaksikan peraduan tenaga yang demikian hebat, ia terkesiap dan hanya dapat mengawaskan dengan mulut ternganga. Dengan hati kagum, ia menyaksikan bagaimana Ismet dan Ahmad menyambut kedua anak panah itu dengan pundak mereka. Tanpa mempunyai tenaga dalam yang sudah mencapai puncak kesempurnaan, tulang serta otot-otot pundak mereka tentu sudah ditembusi dan dihancurkan dua anak panah itu. Dengan iwakang mereka yang luar biasa dasyatnya, Ismet dan Ahmad sudah dapat membuat terpentalnya kedua anak panah itu, yang masih mempunyai tenaga begitu besar, sehingga menancap di batu. Dari peristiwa ini dapat dibayangkan, bagaimana hebatnya peraduan tenaga yang terjadi barusan. Begitu kagum Xiaohu Wicu dibuatnya sehingga ia tak dapat mengeluarkan ejekan pula. Sebaliknya, buru-buru ia mendekati kedua saudara itu dan membangunkan mereka. Ismet mendelik dan loncat bangun. Bocah! Hatimu baik sekali! Katanya Semibari menjemret si nakal yang lalu diputar beberapa kali, sedang dengan tangan kirinya ia menepuk punggung si bocah. Iesin Chu jadi terkejut, buru-buru ia loncat untuk menolong. Tapi tangan Ismet cepat luar biasa, dalam sekejap mati sudah tiga kali ia menepuk punggung Xiaohu Wicu yang lalu didorongnya pergi. Mendadak saja, si nakal merasakan perutnya melas dan gengerugukan. Ia lari dan bersembunyi di belakang sebuah batu besar. Kenapa kau? Tanya Sin Chu. Xiaohu Wicu menonggolkan kepalanya dan menjawab. Jangan kemari. Aku mau buang air. Sinona mendongkol berbareng geli hatinya, tetapi di samping itu, demi melihat paras muka Xiaohu Wicu tidak berubah, hatinya menjadi lega. Tiba-tiba terdengar teriakan Hek Moko. Sin Chu. Dengan memandang budi yang dilepasnya kepada Sute Emu, Sute Emu berarti adik seperguruan, yaitu Xiaohu Wicu, antarlah mereka keluar. Hek Moko. Kata Ismet dengan suara mendengkol. Tak sudi aku menerima budimu. Jika kau masih ingin mengadu tenaga, sedikitnya kau harus menunggu setahun lagi. Kata Hek Moko. Lihatlah. Aku masih mempunyai sebatang anak panah. Biarlah aku menggunakan ini untuk membuka jalan. Berbareng dengan diucapkannya perkataan itu, sebatang anak panah pamas menyambar pilar batu yang berada di depan Ismet dan pilar itu lantas saja terbelah dua. Ismet mengarti, bahwa dengan anak panah itu, Hek Moko ingin memperlihatkan keangkerannya. Ia tertawa dingin seraya berkata, Sungguh hangker. Tapi keangkeranmu hanya untuk satu tahun? Sehabis berkata begitu, ia menuntun saudaranya dan berjalan keluar dari barisan batu itu dengan diantar oleh Ie Sin Chu. Sesudah keluar dari tin, barisan, sembari memandang si nona, Ismet menanya. Apakah kau murid dua siluman itu? Guruku adalah Tio Tai Hiap, Tio Tan Hong? Jawabnya, Hektometer. Tio Tan Hong, kata Ismet. Baiklah. Aku menerima baik budimu ini. Aku tak akan melupakannya. Sesudah kedua saudara itu berlalu, Sin Chu segera masuk pula ke dalam barisan batu, dari mana ia mengambil pulang tiga anak panah pamas itu. Waktu tiba di pintu Seng, ia bertemu dengan Siouhoui Chu yang, sungguh mengherankan, telah menjadi pucat mukanya dan agak lebih kurus. Kenapa kau? Tanya Sin Chu. Tak apa-apa. Jawabnya, aku tadi buang-buang air, tapi badanku sekarang rasanya nyaman sekali. Harus diketahui, bahwa Ismet mempunyai semacam ilmu mengurut yang sangat lihai, yang dapat menyembuhkan macam-macam penyakit. Waktu Siouhoui Chu bermula belajar Iwakang, ia telah berlatih secara melewati batas karena ingin mendapat kemajuan pesat. Sebagai akibatnya, kadang-kadang ia merasakan dadanya mendeluh, tapi ia sendiri tidak menyadari, bahwa ia menderita semacam penyakit dalam. Sebagai seorang ahli, dengan sekali melirik saja, Ismet sudah mengetahui penyakit bocah itu. Dengan menepuk tiga kali ia menjalankan darah Siouhoui Chu, sehingga semua hawa kotor. Turun ke bawah dan keluar sebagai kotoran dan hawa bersih. Naik ke atas. Bantuan Ismet itu sangat besar fakdahnya dan akan banyak membantu latihan Siouhoui Chu di hari kemudian. Tak heran, jika kedua guruku sudah meminjam kamar gurumu untuk berlatih. Kata Siouhoui Chu. Ternyata, mereka harus bertempur dengan dua siluman itu. Lagi kapan kau bertemu dengan kedua gurumu? Tanya Sin Chu. Malam itu, sesudah mengurung Hoaneng di dalam kamar, aku keluar untuk mencari ayah. Cerita Sinakal. Setibanya di mulut Dusun, aku bertemu kedua guruku itu. Aku kenal mereka, karena mereka pernah berkunjung di rumahku. Begitu bertemu, Toa Suhu He Moko lantas saja berkata, Siouhoui Chu, ada orang jahat yang mau mencari ayahmu. Lebih baik kau jangan pulang. Aku segera mengatakan, bahwa, jika benar ada orang jahat mau mencari ayahku, lebih-lebih aku perlu buru-buru pulang untuk memberitahukannya. Jisuhu Pak Moko lantas saja membujuk. Katanya, Siouhoui Chu, kepandayanmu masih sangat cetek, tak dapat kau membantu ayahmu. Jika kau pulang, ayahmu berbalik harus melindungi kau dan kau sendiri pun mungkin dilukakan orang. Aku tahu, dua orang jahat itu bukan tandingan ayahmu. Lebih baik kau mengikut kami. Aku akan membawa kau pergi menemui Tio Tan Hong. Dulu, ayahmu pernah mengatakan kepadaku, bahwa ia ingin sekali kau belajar silat kepada Tio Tan Hong. Kedatangan kami kali ini, adalah untuk mengajak kau pergi, tapi tak dinyana, ayahmu kebetulan menemui urusan penting. Di lain pihak, kami juga tak dapat beraya lagi dan perlu buru-buru mencari Tio Tan Hong. Maka itu, kami sudah mengambil keputusan untuk tidak menemui ayahmu dulu dan meninggalkan suatu tanda saja di depan rumahmu. Malam ini, sesudah mengusir kedua orang jahat itu, ayahmu pasti akan menyusul kita. Sekian bujukan Jisuhu dan aku segera menurut. Hektometer Sintu Cie Cie, kau sudah bertemu dengan ayahku, kenapa ia tidak datang bersama-sama kau? Mendengar cerita itu yang ditutup dengan pertanyaan, si Nona jadi sangat berduka. Ah, sungguh sayang Hek Pet Moko hanya melihat dua orang yang datang lebih dulu. Katanya di dalam hati. Sungguh sayang, mereka hanya melihat Cie Cie Sem San dan Bun Tiat Seng yang dikirim Kie Giok. Mereka tak mengetahui bahwa dua orang kaki tangan kietin belakangan juga menyusul. Jika mereka tahu, biar bagaimana juga, mereka tentu akan membantu. Cie Cie, kata si Yauhouicu dengan tidak sabar, karena si Nona bungkem terus. Kau kenapa? Kenapa matamu merah? Apakah kau dimaki ayahku yang sungkan menerima kau? Benarkah begitu? Ah, sudahlah. Jangan menangis. Ayahku pernah mengatakan, biar darahnya mengucur, air mati seorang laki-laki tidak keluar. Hati si Yauhouicu sangat heran melihat air mati Sincu berketel-ketel. Ia teringat, bahwa Sincu bukan seorang laki, sehingga perkataan ayahnya tidak sesuai untuk Cie Cie itu. Mendadak Sincu membuka mulutnya dan berkata dengan suara terputus-putus. Ayahmu, telah, telah, dibinasakan orang. Bagi telinga si Yauhouicu kata-kata itu bagaikan halilintar di tengah hari bolong. Apa? Teriaknya. Dibinasakan orang? Si Nona manggut dan menjawab dengan suara serap. Dibinasakan kawanan manusia keparat itu. Si Yauhouicu ternganga. Tiba-tiba ia berteriak dengan suara tak wajar. Justa. Ayahku jarang ada tandingannya. Mana mungkin ia dibinasakan orang? Sambil menahan air mata, Ia Sincu mengeluarkan golok bianto dan sobekan baju Tio Hanghou yang berlumuran darah untuk diserahkan kepada Si Yauhouicu. Si Yauhouicu, benar katamu. Katanya dengan suara sedih. Ayahmu adalah seorang jago yang jarang tandingannya. Orang-orang jahat itu semuanya sudah dibinasakannya sendiri, sakut hatinya semua sudah dibalas dengan tangannya sendiri. Muka bocah itu mendadak menjadi pucat bagaikan kertas. Ia hanya dapat mengeluarkan sepatah kata. Ayahku. Biarpun mati, ayahmu mati dengan metu meram. Sincu membujuk. Golok mustika itu ditinggalkan untukmu. Kedua metu Si Yauhouicu menjadi merah bagaikan darah, ia mengawasi Sincu dengan metu beringas. Tiba-tiba ia mengangkat tinjunya dan menumbuk dadanya sendiri serta kemudian menangis menggerung-gerung. Si Nona mengeluarkan sapu tangannya dan menyusuti air metu bocah itu dengan hati penuh kedukaan. Si Yauhouicu. Katanya dengan lemah lembut serta perlahan. Ayahmu bukankah pernah berkata, biarpun darahnya mengucur, air metu seorang laki-laki tidak akan keluar. Sekonyong konlong bocah itu menghunus bianto itu dan membacok beberapa kali di udara. Baiklah. Aku memang tak boleh menangis. Katanya, tapi air matanya masih terus mengucur. Aku bersumpah akan membinasakan semua orang jahat dalam dunia dengan golok ini. Kata Si Yauhouicu dengan suara gegetan. Tanda petik. Cie-cie, aku mohon kau mengajarkan aku ilmu silat. Asal mau dan rajin belajar, di kemudian hari kau pasti akan mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Kata Si Nona. Kedua gurumu dan guruku sendiri sudah tentu akan menurunkan segala kepandayan mereka kepadamu. Sedang mulutnya membujuk bocah itu, hati Si Nona sendiri justru seakan-akan diiris-iris. Ia ingat bahwa sakit hati Tio Hanghu sudah terbalas simpas, tapi sakit hati ayahnya sendiri, siapa yang akan dapat membalaskannya? Ia menghibur Si Yauhouicu, tapi air matanya sendiri terus berketel-ketel turun. Ah! Mengapa kamu menangis berdua-dua? Demikian terdengar pertanyaan Hek Moko yang tanpa diketahui sudah berada di damping mereka. Tio Hanghu prah-pah telah meninggal dunia, aku sedang memujuk supaya ia jangan terlalu bersedih. Kata Sin Chu. Ha? Tio Hanghu mati? Apakah gara-gara urusan malam itu? Tanya Hek Moko dengan suara terkejut. Sin Chu lantas saja menuturkan, bagaimana Tio Hanghu sudah binasa secara laki-laki, sesudah, dengan tangan sendiri, membunuh semua penyerangnya. Bagus! Dia hidup sebagai laki-laki, mati juga sebagai laki-laki. Kata Hek Moko. Si Yauhouicu. Kau harus merasa bangga mempunyai ayah sepertinya. Ia berpaling kepada Sin Chu dan berkata pula. Sebenarnya aku harus membiarkan kau mengajak Si Yauhouicu pergi mencari gurumu. Tapi, mengingat ilmu silat bocah itu masih sangat cetek, sehingga akan membuat kau berabe saja dalam perjalanan jauh, Maka lebih baik aku akan mengajaknya ke India untuk dua tahun lamanya. Sesudah ia mempunyai kepandayan yang agaknya cukup tinggi, baru aku akan mengirimnya kepada gurumu. Bagaimana pendapatmu? Aku setuju. Sahut Si Nona. Rencana kalian adalah untuk kebaikan Si Yauhouicu. Hektometer. Sekarang aku minta kau menceritakan hal guruku. Gurumu telah memberitahukan, bahwa ia ingin pergi ke Tai Liyue, di Hun Lam. Hek Moko menerangkan. Tanda petik. Tai Su Chowenmu yang berdiam di gunung Tiam Chong San di Tai Liyue, tahun ini akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81. Maka, kepergian gurumu kali ini mempunyai dua tujuan, yaitu untuk menyingkir dari bencana dan berbareng untuk memberi selamat panjang umur kepada Tai Su Chowmu. Tai Su Chow Wiesin Chu adalah Hiankia Itsu yang dulu pernah bermusuhan dengan Siang Kuan Tianya. Sepuluh tahun berselang, sesudah kedua lawan itu berbalik menjadi kawan, mereka bersama-sama mengundurkan diri dan hidup bersembunyi di pegunungan. Hal itu sudah diketahui Sin Chu dari cerita gurunya, tapi baru sekarang ia mengetahui bahwa kedua orang tua itu berdiam di Tiam Chong San gurumu menunggu tiga hari lamanya dan karena kau belum juga pulang, ia terpaksa lantas berangkat. Kata Hek Moko pula. Menurut katanya, dalam kamar buku ia telah meninggalkan sepucuk surat untukmu. Mendengar bahwa Sang Guru sudah menunggu ia tiga hari lamanya, Sin Chu jadi lebih-lebih merasakan kecintaan guru itu dan jadi sangat menyesal bahwa ia tidak pulang lebih cepat. Menurut dugaanku, sesudah mendapat hajaran keras, untuk sementara, Wiesu-Wiesu itu tentu tidak berani menyetroni pula. Kata Hek Moko lagi sesudah berdiam beberapa saat. Perjalanan ke Hunlam bukan perjalanan dekat. Maka itu, ku harap kau berlaku hati-hati di tengah jalan. Di kemudian hari, kami juga ingin menyambangi gurumu di Hunlam dengan mengambil jalan dari Birma. Nanti, kalau kau bertemu dengan gurumu, harap kau menanyakan kesehatannya atas nama kami. Sesudah berkata begitu, bersama saudaranya dan Siaw Hwo Wacu, Hek Moko segera berangkat. Setelah berada seorang diri, dengan hati duka Sinona pergi ke kamar buku Tio Tan Hong. Oleh karena sering melayani sang guru menulis surat, ia mengetahui bahwa gurunya biasa menyimpan surat-surat pribadinya di dalam laci tengah meja tulisnya. Benar saja, begitu menarik keluar laci tersebut, di dalamnya terdapat dua pucuk surat, satu untuknya sendiri, yang lain untuk Chul San Bin, di samping itu terdapat sepasang bendera merah kecil, sehelai tersulam matahari, sedang yang lain bulan sabit. I.S. Sincu lantas saja merobek amplop surat dengan namanya. Dalam amplop itu, selain sepucuk surat, terdapat sebuah lukisan seorang laki-laki dan seorang perempuan setengah tua yang berparas cakap dan angker. Sinona lantas saja membaca surat itu yang isinya kira-kira seperti berikut. Dipersembahkan untuk muridku Sincu. Sungguh kaget hatiku, ketika mendengar berita wafatnya ayahmu. Sungguh aku berduka, jika mengingat, bagaimana Kaiser Beng sudah memusnahkan tembok besar dengan tangannya sendiri dan jika mengingat, bahwa aku sendiri sudah kehilangan seorang guru, seorang sahabat. Satu hai aku tahu, bahwa orang yang bersedih hati, bukan hanya kau dan aku berdua saja. Aku hanya mengharap, supaya dengan mengingat adanya kekalutan dalam dunia dan kesukaran dalam negara kita, kau jangan terlalu bersedih. Aku berharap supaya kau dapat meneruskan cita-cita mendiang ayahmu, agar tak mengecewakan penghargaan seluruh rakyat. Aku tahu, bahwa Tai Siang Hong ada ah manusia kejam dan bahwa, begitu lekas ia naik lagi ke atas takhta, ia tentu akan membasmi menteri-menteri yang berjasa. Gunung ini yang gampang disatroni pasukan Kaiser, bukan tempat yang sentosa. Aku sebenarnya tidak memikirkan keselamatan jiwa sendiri. Tapi sebagaimana kau tahu, suku Licin, leluhur orang Boan, telah bergerak di daerah utara timur, sedang orang-orang Jepang sering menyatroni pasisar Tenggara, sehingga pada waktu ini, kita seharusnya bersatu padu untuk menghadapi bahaya dari luar. Kau tentu tahu, bahwa keharusan bersatu itu merupakan cita-citaku semenjak dulu. Aku selamanya tidak mau bersatu dengan pihak kerajaan. Itulah sebabnya, mengapa, guna menyingkir dari mara bahaya, untuk sementara waktu aku ingin bersembunyi di Hunlam Selatan. Berbareng dengan itu, aku pun ingin memberi selamat panjang umur kepada Tai Su Chowmu. Aku tahu kau tentu akan segera menyusul. Akan tetapi, sekarang ini ada suatu urusan penting yang kuminta kau mengerjakannya. Sepasang bendera yang terlampir di sini harus disimpan baik-baik olehmu, sebagai semacam pertandaan. Dengan membawa surat yang kutinggalkan, kau harus segera berangkat ke utara. Jika bertemu dengan pasangan suami-istri yang romanya mirip dengan gambar terlampir, kau harus mengetahui bahwa pasangan itu adalah suami-istri Kim Tusyao Chao Chucu San Bin. Sekian surat itu. Sesudah selesai membaca, walaupun masih sedih, si Nona agak terhibur juga oleh pesan sang guru yang ia cintai itu. Tanpa beraya lagi, ia segera menyemplak kudanya dan turun gunung. Tentang riwayat Kim Tusyao Chao Chucu Kian, sudah sering ia mendengar gurunya berceritera. Chucu Kian sudah tua dan segala urusan katanya diserahkan kepada putranya. Pikir si Nona. Tapi kenapa suami-istri Chucu San Bin berani masuk ke wilayah Tionggoan? Dan dengan care apa guruku bisa mengetahui itu? Hatinya sangsi, tapi karena ia percaya bahwa gurunya tidak akan bicara sembarangan, ia meneruskan perjalanannya ke utara dengan hati tetap. Setibanya di tepi telaga, Shin Chu merasa agak bingung, karena di atas telaga yang luas itu, tidak kelihatan sebuah perahupun. Selagi diliputi kejengkelan, tiba-tiba dari antara cabang-cabang pohon yang liu yang tumbuh di pinggir air, muncul sebuah perahu kecil. Ieku Nio, Nona Ie. Kata seorang penangkap ikan yang mengemudikan perahu itu. Apakah kau mau pergi ke Dussek? Apakah kau tidak mengenali aku? Aku adalah Sielo Osam yang tinggal di Pipalim di Lereng Gunung. Di Gunung Tongteng San Barat terdapat ratusan keluarga. Terima kasih. Terima kasih.